Wuih! Dalam sekejap mata, sinar cahaya ilahi melesat ke arah Yu Sangrong. Tekanan yang mengerikan itu menyebabkan pori-pori Qin Fei yang berdarah. Dia merasa seolah-olah tubuhnya akan hancur. Namun, Qin Fei yang mengabaikannya dan terus menyerap darah. Dia tidak berani memasuki kastil kuno. Bahkan enam artefak yang menentang surga tidak dapat menghentikannya. Kastil kuno tidak akan mampu melakukan hal yang sama. Yang paling penting, kastil kuno itu kini telah menyatu dengan alam kura-kura hitam. Jika kastil kuno itu hancur, alam kura-kura hitam pun akan hancur. Akan baik-baik saja jika tidak ada seorang pun di alam kura-kura hitam. Namun, ada jutaan makhluk hidup di alam kura-kura hitam. Terlebih lagi, makhluk hidup ini telah menolongnya sebelumnya. Dia tidak bisa membiarkan mereka mempertaruhkan nyawa mereka bersamanya. Aku percaya padamu. Kamu bisa. Qin Fei yang berkata dengan suara rendah. Satu-satunya harapannya saat ini adalah dua jiwa perang. Saat ini, tubuhnya sudah retak. Suara retakan bisa terdengar. Itu adalah suara tulangnya yang hancur. Akan tetapi, dia bahkan tidak mengerutkan kening dari awal hingga akhir. Retakan. Tepat saat cahaya ilahi hendak menyelimutinya, teratai api sembilan daun akhirnya bereaksi. Suara keras terdengar di udara. Sembilan daun teratai api berguguran. Daun-daun itu menyebar dan mengelilinginya seperti sembilan perisai. Dentang. Cahaya ilahi menyinari salah satu daun teratai api. Sebuah ledakan dahsyat menggema di udara. Cahaya dewa dan daun teratai api hancur pada saat yang sama. Bagaimana ini mungkin? Mata Qin Fei yang membelalak karena marah. Saat itu, bahkan naga es tidak berdaya melawan daun teratai api. Namun, seberkas cahaya ilahi mampu menghancurkan salah satu daun teratai api. Mungkinkah naga es itu lebih lemah dari senjata ilahi penguasa? Qin Fei yang merasa sulit menerima ini. Namun, Longzun, pemuda berjubah api, enam naga leluhur, dan enam artefak penentang surga sangat terkejut. Jiwa perang macam apakah ini? Berhasil menangkis serangan senjata ilahi berdaulat. Mereka semua mengira Qin Fei yang pasti sudah mati. Bagaimanapun, senjata ilahi berdaulat sebanding dengan dewa pencipta. Tidak ada seorang pun dan apapun yang dapat menandinginya. Namun, pada saat ini, jiwa perang. Terlebih lagi, itu hanya sehelai daun, dan berhasil menghalangi cahaya ilahi. Berapa banyak teknik yang menantang surga yang disembunyikan pemuda ini? Mata Qin Fei yang darah segar terus mengalir ke pedang panjang berwarna merah darah, dan kekuatannya menjadi semakin mengerikan. Pedang panjang berwarna merah darah saat ini dapat dengan mudah menimbulkan kerusakan serius pada artefak penentang surga yang telah dibuka segelnya. Enam naga leluhur memandang Longzun dan tidak bisa menahan perasaan gugup. Dan mereka yakin, mereka yakin-yakin. Mereka tidak dapat menahan diri untuk bertanya apakah klan naga benar-benar dapat mengalahkan pemuda ini. Ferry Lotus Fighting Soul sudah sangat mengerikan. Bagaimana dengan Scarlet Soul di sebelahnya? Naga terhormat mengamati Qin Fei yang dengan saksama. Tiba-tiba, dia menarik nafas dalam-dalam dan melihat ke arah pulau naga ilahi. Dia berkata dengan tulus, kekuatan seorang penguasa tidak dapat diganggu. Pada saat itu, gunung suci di pulau itu memancarkan sejumlah besar cahaya putih susu, berubah menjadi puluhan cahaya ilahi, melesat ke arah mereka seperti meteor. Aura setiap cahaya ilahi terkunci erat pada Qin Fei yang kali ini dia tidak akan bisa menghalanginya. Enam naga leluhur bergumam. Dentang. Namun, pada saat berikutnya, jiwa pedang merah tiba-tiba bergetar dalam kehampaan. Mengaum. Setelah itu, seekor binatang buas yang menyala-nyala meraung keluar dari jiwa pedang. Pada saat itu, penguasa naga, yang lainnya, dan artefak dewa yang menantang surga semuanya memandang jiwa pedang merah dan jiwa binatang berapi. Ledakan. Begitu binatang api itu muncul, ia meraung ke langit dan mengeluarkan aura mengerikan ke segala arah bagaikan air pasang. Selain itu, jiwa pedang merah juga bertambah besar ukurannya. Dalam sekejap, pedang raksasa sepanjang seribu kaki muncul dari udara tipis, dan ketajamannya menyelimuti dunia. Pada saat itu, bahkan alam dewa berdaulat pun mulai bergetar. Apa? Sang penguasa naga dan yang lainnya menatap dengan marah. Jiwa pedang. Jiwa binatang. Jiwa perang macam apakah ini? Bahkan dapat mengguncang alam ilahi yang berdaulat. Mengaum. Dentang. Jiwa binatang yang menyala itu meraung, dan jiwa pedang merah tiba-tiba bergetar. Kemudian, dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia, ia menghancurkan kehampaan dan melesat ke arah puluhan cahaya ilahi. Masih ada jarak yang jauh antara pulau naga ilahi dan lokasi Kinfei yang saat ini. Oleh karena itu, keduanya tidak akan bertabrakan untuk saat ini. Namun, bahkan Dragon Sovereign pun tak dapat menahan perasaan gelisah saat melihat jiwa pedang dan jiwa binatang. Tiba-tiba, dia menundukkan kepalanya untuk melihat kenam senjata yang menantang surga itu dan berteriak, cepat, hentikan dia dari menyerap darah. Meskipun dia telah melihat Slauter Domain dahulu kala, dia masih tidak tahu apapun tentang tempat itu. Tak seorang pun tahu seberapa jauh Slauter Domain akan berkembang pada akhirnya. Terlebih lagi, apakah itu teratai api sembilan daun, jiwa pedang, atau jiwa binatang, semuanya adalah jiwa perang Kinfei yang. Hanya dengan membunuhnya semua ini bisa hilang. Dentang. Ketika enam senjata penentang surga mendengar ini, mereka memperlihatkan ketajamannya dan melesat ke arah Kinfei yang. Kinfei yang telah menunjukkan kekuatannya. Saya yakin kalian semua tahu sifat Kinfei yang. Aku khawatir konsekuensi melawannya akan lebih buruk daripada melawan penguasa naga. Sebaiknya kau pikirkan ini baik-baik. Roh artefak kapak itu berteriak. Ketika keenam senjata penentang surga mendengar ini, mereka berhenti di udara. Bunuh dia sekarang. Kata Dragon Sovereign lagi, suaranya tegas. Enam senjata penentang surga bergetar dan menyerang Kinfei yang lagi. Huff. Dengan perlindungan teratai api sembilan daun, kau tidak akan bisa membunuhku. Lagipula, kekuatan slaughter domain saat ini sudah cukup untuk melukai kalian semua. Mengikuti saya adalah pilihan terbaik bagi kalian semua. Kinfei yang mendengus dingin saat dia menatap Dragon Sovereign dan enam senjata penentang surga sambil menyerap darah. Enam senjata yang menantang surga itu berhenti lagi. Mereka saling bertentangan. Bagi mereka, itu adalah pilihan yang sulit untuk dibuat. Di satu sisi, ada penguasa alam kuno yang bahkan memiliki senjata ilahi berdaulat. Di sisi lain, ada bintang yang sedang naik daun. Meskipun basis kultivasinya lemah dan dia tidak memiliki senjata ilahi berdaulat, dia memiliki jiwa pertempuran yang dapat melawan senjata ilahi berdaulat. Yang paling penting, dia masih memiliki dunia yang independen di bawah kendalinya. Keputusan yang mereka buat sekarang akan memengaruhi mereka seumur hidup. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana memilih. Seperti yang dikatakan roh artefak kapak itu, jika kalian terus menentangku, aku akan menghancurkan kalian semua saat aku meningkatkan domain pembantaianku ke tahap keempat. Tidak. Aku bisa menghancurkan kalian semua sekarang juga. Niat membunuh terpancar di mata Qin Fei Yang. Pedang berwarna merah darah itu memancarkan cahaya penghancur. Enam senjata penentang surga itu bergetar. Mereka semua adalah senjata yang menantang surga. Tentu saja, mereka bisa melihat kekuatan pedang merah darah itu saat ini. Dengan ketajaman pedang merah darah saat ini, pedang itu dapat dengan mudah melukai mereka. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kau benar-benar akan membelot? Kau telah bersama kami para naga selama bertahun-tahun. Kau harus tahu bahwa sejak zaman dahulu, tak seorang pun yang melawan kami para naga memiliki akhir yang baik. Longzun berteriak. Enam senjata yang menantang surga itu bergetar dan memancarkan aura mengerikan. Mereka menyapu ke arah Qin Fei Yang. Melihat ini, senyum segera muncul di wajah Longzun dan yang lainnya. Para naga menguasai dunia kuno. Mereka adalah penguasa dunia ini. Tak seorang pun dapat mengubah hal ini. Bahkan senjata yang menantang surga pun harus tunduk kepada mereka. Mendesah. Qin Fei Yang menghela nafas. Sungguh disayangkan. Jika enam senjata penentang surga mengikutinya, dia akan lebih percaya diri dalam menghadapi naga di masa mendatang. Meskipun mustahil untuk mengalahkan senjata ilahi berdaulat, setidaknya dia dapat dengan mudah menyingkirkan Longzun dan naga leluhur lainnya. Karena tidak bisa digunakan olehnya, mereka hanya bisa dihancurkan. Dentang. Dia mengayunkan pedang merah darah. Enam gariski pedang merobek langit dan menyerang enam senjata yang menentang surga. Namun, enam senjata yang menentang langit tidak menanggapi serangan itu. Mereka dengan cepat menghindari enam garis pedangki dan terus menyerbu ke arah Qin Fei Yang. Kau meremehkan domain pembantaian. Qin Fei Yang tersenyum dingin. Namun, tepat pada saat dia berencana untuk menyerang lagi, enam artefak ilahi yang menentang surga tiba-tiba tersebar. Mereka masing-masing terbang ke enam arah berbeda Qin Fei Yang dan mengelilingi darah yang memenuhi langit, serta Qin Fei Yang. Hmm. Qin Fei Yang tercengang. Roh pedang kurus itu berteriak. Cepat seraplah. Kami akan melindungimu. Apa? Qin Fei Yang terkejut. Longzun dan yang lainnya juga terkejut. Melindunginya. Apakah mereka memutuskan untuk mengikutinya? Ini keputusanmu. Longzun kembali sadar dan bertanya dengan muram. Itu benar. Dibandingkan dengan Qin Fei Yang, kebenar-benar terlalu lemah. Kamu seharusnya tahu apa itu tanah asal. Namun, Qin Fei Yang membiarkan busur matahari terbenam dan yang lainnya memasuki tanah asal untuk berkultivasi. Dan kamu. Kami telah bekerja untukmu selama bertahun-tahun, tetapi kamu tidak pernah mengizinkan kami memasuki Gunung Suci. Sampai sekarang, kita bahkan tidak tahu seperti apa wujud senjata ilahi berdaulat itu. Inilah perbedaan antar manusia. Jadi kami memutuskan untuk mengikutinya di masa depan. Kata roh pedang tipis itu. Mendengar perkataan roh itu, wajah Longzun yang diselimuti kabut menjadi pucat saat ini. Haha! Anda telah membuat pilihan yang tepat. Roh kapak itu tertawa. Roh-roh dari Sunset Bow dan senjata-senjata penentang surga lainnya juga sangat gembira. Mengikuti dengan saksama. Mereka mengendalikan tubuh mereka yang hancur dan terbang mengelilingi Qin Fei Yang. Bersama dengan enam senjata yang menentang surga, mereka melindungi Qin Fei Yang dengan erat. Sialan, sialan. Kalian semua memang pantas mati. Naga-nagaku selalu bersikap baik padamu, tapi kau menghianati kami. Benar saja, senjata dewa seperti kalian semua adalah bajingan tak berperasaan. Enam naga leluhur sangat marah. Kami selalu menjalin hubungan yang saling menguntungkan dengan para naga. Bagaimana kau bisa mengatakan bahwa kami menghianatimu? Lagipula, kau seharusnya berterima kasih pada kami. Jika bukan karena kami, apakah kalian para naga akan menguasai dunia kuno selama bertahun-tahun? Roh dari Sunset Bow mencibir. Tanpamu, nagaku akan tetap menjadi penguasa dunia ini. Siapakah yang dapat menandingi senjata ilahi berdaulat? Longzun berkata dengan bangga. Ledakan. Begitu suaranya jatuh. Di kejauhan, terdengar suara keras yang mengguncang langit. Roh pedang dan roh binatang akhirnya bertabrakan dengan puluhan cahaya ilahi. Pada saat itu, kehampaan itu tiba-tiba berubah menjadi kekacauan. Alam dewa berdaulat juga bergetar hebat dan bahkan terdistorsi. Aura yang merusak itu berubah menjadi gelombang yang melonjak ke segala arah dengan momentum yang mengguncang bumi. Kekosongan itu dimusnahkan. Itu seperti akhir dunia. 2512 Lindungi Qin Fei Yang Roh artefak sunset divine bow berteriak. Aura yang melonjak itu benar-benar dapat digambarkan sebagai apokaliptik. Kalau bukan karena domen dewa penguasa, seluruh tanah suci pasti sudah rata dengan tanah. Namun, sebelum roh artefak busur ilahi matahari terbenam selesai berbicara, Qin Fei Yang berkata dengan suara yang dalam, kau tidak bisa menghentikannya. Datanglah ke sisiku. Kekuatan penghancur ini adalah batas ketahanan artefak yang menantang surga. Selain delapan daun teratai api yang tersisa, tidak ada yang bisa menghentikannya. Tidak pernah terdengar. Kedua belas artefak yang menantang surga segera bergegas ke sisi Qin Fei Yang. Aku serahkan padamu. Qin Fei Yang memandangi delapan daun teratai api dan bergumam pada dirinya sendiri. Wuih. Ledakan. Gelombang kejut itu meraung disertai suara angin dan guntur yang memekatkan telinga. Jagoan. Pada saat yang sama, delapan daun teratai api tiba-tiba terbakar dan melepaskan aura agung. Mereka saling terhubung dan membentuk penghalang api yang besar. Gelombang kejut menghantam penghalang dan menyebabkannya bergetar. Namun, itu tidak hancur. Kedua belas artefak yang menantang surga itu menghela nafas lega. Tunggu. Lihat. Meskipun domain dewa penguasa terdistorsi, tidak ada tanda-tanda akan hancur. Roh artefak Sunset Divine Bow berkata dengan suara yang dalam. Ketika Qin Fei Yang mendengar ini, dia mendongak. Seperti yang diharapkan, domain dewa penguasa terdistorsi hebat, tetapi tidak hancur. Bahkan tidak ada retakan sekecil apapun yang terlihat di sana. Dengan kata lain, bahkan daun teratai api sembilan daun dan jiwa pedang merah tua tidak dapat menembus domain dewa penguasa. Di kejauhan, di kehampaan, aura jiwa pedang dan jiwa binatang tampak agung saat mereka menghancurkan sinar cahaya ilahi. Namun, jiwa pedang dan jiwa binatang hancur sedikit demi sedikit. Ledakan. Pada akhirnya, jiwa pedang dan jiwa binatang hancur berkeping-keping dengan suara keras. Namun, enam dari lusinan sinar cahaya ilahi tetap ada. Mereka menyerang Qin Fei Yang. Terlebih lagi, aura mereka masih terkunci pada Qin Fei Yang. Seberapa mengerikankah senjata ilahi seorang penguasa? Aks dan roh artefak lainnya tidak percaya. Ledakan. Enam garis cahaya ilahi menyapu seperti kilat, membombardir penghalang api. Dengan suara retak, penghalang itu hancur berkeping-keping. Enam sinar cahaya ilahi membombardir enam daun teratai api. Langsung. Enam sinar cahaya ilahi dan enam daun teratai yang berapi api hancur berkeping-keping sebagai balasannya. Akibatnya, hanya tersisa dua daun teratai api. Dengan kata lain. Sekarang, dia masih dapat menghalangi dua cahaya ilahi lagi. Namun, tidak seorang pun tahu berapa banyak lagi cahaya suci yang akan muncul di Gunung Suci Pulau Naga Ilahi. Hal yang paling penting adalah. Senjata sang raja yang tersembunyi di Gunung Suci belum muncul. Cahaya ilahi yang dipancarkannya saja sudah sangat mengerikan. Bagaimana dengan senjata ilahi itu sendiri? Sulit untuk membayangkannya. Saat senjata ilahi berdaulat mulai bergerak, dalam situasi putus asa seperti apa Kinfei Yang dan yang lainnya akan berada. Roh Artefak Kapak bertanya, Kinfei Yang, kamu masih belum mencapai tahap keempat. Tidak. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya. Meskipun kekuatan pedang panjang berwarna darah itu cukup untuk menghancurkan artefak yang menantang surga, dia dapat merasakan bahwa itu masih jauh dari senjata ilahi yang berdaulat. Roh Artefak Kapak berteriak pada enam artefak yang menantang surga, cepat dan dapatkan lebih banyak darah sekarang. Ledakan. Itu juga pada saat ini. Puluhan cahaya ilahi sekali lagi muncul di Gunung Suci Pulau Naga Ilahi, membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia, dan bergegas menuju Kinfei Yang. Berengsek. Kinfei Yang tidak bisa melihat, namun dia bisa merasakannya. Karena aura cahaya ilahi itu telah terkunci padanya saat pertama kali muncul. Sudah terlambat untuk mengambil darahnya sekarang. Lagi pula, darah dari separuh lautan dalam ini sudah kau kumpulkan. Jika kau ingin mengambilnya sekarang, kau harus pergi ke bagian lain dari laut dalam. Tapi jaraknya terlalu jauh. Kecuali kau menguasai hukum ruang dan waktu dan langsung pergi ke sana, kau akan dibunuh oleh cahaya suci sebelum kita bisa sampai di sana. Roh Artefak Pedang Tipis itu berkata dengan suara yang dalam. Terus terang. Mereka semua mulai menyesalinya sekarang. Mereka mengira bahwa Kinfei Yang memiliki kemampuan untuk melawan senjata ilahi berdaulat dan menerobos alam ilahi berdaulat. Namun hasilnya tidak hanya sedikit. Tetapi apa yang telah dilakukan telah terjadi, dan sudah terlambat untuk menyesalinya. Hukum Ruang dan Waktu Kinfei Yang bergumam. Changsue dan kepingan salju leluhur iblis telah menguasai hukum ruang dan waktu, tetapi kedua artefak ini tidak ada di sini sekarang. Roh Artefak Kapak bertanya, tidak ada di antara kalian yang menguasai hukum ruang dan waktu. Tidak. Kata Roh Artefak Pedang Tipis. Apa yang harus kita lakukan? Roh Artefak Kapak tidak dapat menahan rasa panik. Gerbang Ruang dan Waktu. Kinfei Yang tiba-tiba berkata, Hmm. Gerbang Ruang dan Waktu. Mengapa kamu tiba-tiba menyebutkannya? Mungkinkah itu bisa membawa kita keseberang laut dalam? Kamu mencoba pada awalnya, tetapi kamu tidak bisa membuka Gerbang Ruang dan Waktu di sini. Kata Roh Artefak dari Sunset Bowl. Memang, itu tidak bisa dibuka. Tetapi pada saat itu, saya membuka koordinat yang mengarah keluar. Jika itu di alam ilahi berdaulat, aku rasa itu mungkin saja. Berikan aku koordinat sisi lain laut dalam. Kinfei Yang menatap busur matahari terbenam dan berkata, Busur matahari terbenam telah bekerja untuk para naga, jadi ia pasti mengetahui lautan dalam seperti punggung tangannya. Apakah kamu yakin itu mungkin? Roh Artefak Sunset Bowl bertanya. Kita akan tahu saat kita mencobanya. Kinfei Yang berkata dengan suara yang dalam. Sekarang ini hanya upaya Hail Mary saja. Sunset Bowl menghela nafas dan memberi Kinfei Yang sebuah koordinat. Kinfei Yang segera mengeluarkan Gerbang Ruang dan Waktu dan menuangkan kekuatan ilahinya. Dentang. Dengan suara keras, Gerbang Ruang dan Waktu berhasil dibuka. Itu mungkin. Sunset Bowl dan artefak dewa lainnya sangat gembira. Ayo pergi. Kinfei Yang melambaikan tangannya dan bergegas memasuki Gerbang Ruang dan Waktu dengan domain pembantaian. Kedua belas artefak dewa bergegas mengikutinya. Ayo pergi juga. Longzun melambaikan tangannya dan kekosongan di depannya terbelah. Kemudian, dia menyerbu masuk bersama pemuda berjubah api dan enam naga leluhur. Pada saat yang sama, puluhan cahaya ilahi juga berhenti di kehampaan. Ketika Kinfei Yang melewati Gerbang Ruang dan Waktu dan berteleportasi ke sisi lain laut dalam, puluhan cahaya ilahi juga berputar di udara dan terus menyerang Kinfei Yang. Di seberang laut dalam, air lautnya berwarna merah darah dan banyak sekali bangkai binatang laut yang mengapung di permukaan laut. Udara dipenuhi bau darah yang tak dapat dihilangkan. Banyak. Itu sudah cukup bagiku untuk meningkatkan domain pembantaian ke tahap keempat. Kinfei Yang menatap lautan merah darah. Matanya penuh api, dia segera menyingkirkan gerbang ruang angkasa dan mulai menyerap. Pedang tipis dan artefak dewa lainnya juga mulai membantu pengumpulan. Suara mendesing. Longsun dan kelompoknya juga muncul di luar domain penguasa. Tuan Longsun. Melihat begitu banyak darah di bawah, kenam naga leluhur menjadi gugup. Mereka ingin turun dan menghentikannya. Namun, Meskipun pedang patah dan artefak dewa lainnya rusak parah oleh cahaya dewa dan kekuatannya menurun drastis, masih ada pedang tipis dan artefak dewa lainnya. Segel masing-masingnya telah dibuka. Jika mereka berani memasuki domain penguasa, enam artefak dewa itu pasti akan langsung membunuh mereka dan mereka tidak akan punya kekuatan untuk melawan. Jangan panik. Aku tidak percaya kalau domain pembantaian benar-benar bisa tumbuh ke level senjata penguasa. Longsun mendengus dingin. Namun dalam hatinya, dia juga sedikit khawatir. Sepuluh artefak dewa semuanya memberontak. Jika para naga tidak menggunakan senjata penguasa, tidak mungkin mereka bisa bertarung dengan Qin Fei Yang. Benda sialan ini. Cepat atau lambat, aku akan menghancurkan tulangmu dan menghancurkan jiwamu. Menatap busur ilahi matahari terbenam dan artefak ilahi lainnya, mata Longsun dipenuhi kebencian. Kebencian ini bahkan lebih besar dari kebencian terhadap Qin Fei Yang. Suara mendesing. Puluhan cahaya ilahi juga kembali ke langit di atas pulau naga ilahi dan bergegas menuju Qin Fei Yang tanpa ragu-ragu. Waktunya tidak cukup. Cepat ambil darahnya dan masuk ke kastil kuno. Teriak Qin Fei Yang. Kedua belas artefak dewa segera menampilkan metode mereka yang menantang surga dan menyapu bersih semua darah dan mayat binatang laut. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan semua orang muncul di langit di atas dunia penyu hitam. Dengan cepat, Qin Fei Yang meraung. Badai menderu ke segala arah dan seluruh tubuhnya tenggelam dalam darah. Kekuatan pedang merah darah itu semakin kuat. Meskipun enam artefak dewa baru saja tiba di dunia kura-kura hitam, mereka tidak berminat untuk mengamati dan dengan gugup menatap Qin Fei Yang. Sehari di luar sama dengan seratus tahun di dunia kura-kura hitam. Selama mereka tiba di dunia kura-kura hitam, mereka pasti bisa menyerap semua darah sebelum puluhan cahaya ilahi tiba. Di luar, Tuan Longsun, Anda harus membunuh anak ini hari ini. Dua belas artefak dewa, jika dia lolos, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Enam naga leluhur merasa khawatir. Setelah membunuh Qin Fei Yang, busur ilahi matahari terbenam dan artefak ilahi lainnya akan menyerah. Juga, setelah membunuh Qin Fei Yang, mereka dapat memperoleh kastil kuno dan dunia penyuh hitam. Belum lagi kastil kuno itu, mereka selalu ingin merebutnya. Adapun dunia kura-kura hitam, mereka tidak tahu bahwa itu adalah dunia yang independen, jadi mereka tidak terlalu memperhatikannya. Tetapi sekarang mereka tahu, selama ada kesempatan, mereka akan merebutnya. Mereka, para naga, sudah cukup kuat. Jika mereka bisa mendapatkan dunia yang independen, itu seperti menambahkan sayap pada seekor harimau. Pemuda berjubah api itu melirik ke enam naga leluhur dan menatap Longzun dengan curiga. Longzun, mengapa kau tidak bertanya pada tubuh utama senjata ilahi berdaulat? Jika tubuh utama senjata ilahi berdaulat muncul, seharusnya mudah untuk membunuh mereka. Ya, Tuan Longzun. Minta tubuh utama senjata ilahi berdaulat untuk keluar. Enam naga leluhur sedikit tertegun dan menatap Longzun dengan bingung. Ada juga sedikit antisipasi di mata mereka. Longzun menghela nafas. Senjata ilahi berdaulat bukanlah sesuatu yang dapat dikendalikan oleh tubuh utama. Aku hanya bersedia membantu karena dia. Dia. Pemuda berjubah api itu sedikit tertegun dan bertanya, Siapa dia? Longzun mengerutkan kening dan berkata dengan enggan, Dewa naga. Dewa naga. Mata ke enam naga leluhur bergetar. Jadi itu dia. Pemuda berjubah api itu menganggup dan bertanya, Lalu di mana Dewa naga sekarang? Kenapa kita tidak memintanya kembali? Dengan kekuatannya, dia bisa membunuh Kinfei yang dengan menjentikkan jarinya. Jangan sebut-sebut lelaki bau tak bertanggung jawab itu lagi. Para naga menguasai dunia kuno dan memiliki banyak hal yang harus dihadapi setiap hari. Namun, dia tidak peduli dengan apapun dan hanya tahu cara berlarian sepanjang hari. Di mana dia? Longzun berkata dengan marah. Pemuda berjubah api itu tersenyum tak berdaya. Enam naga leluhur tersenyum pahit. Siapakah yang mengira bahwa ada seseorang di dunia ini yang tidak dapat ditaklukkan oleh Longzun? Suara mendesing. Puluhan cahaya ilahi akhirnya tiba. Setelah Kinfei yang memasuki kastil kuno, auranya terkunci erat pada kastil kuno yang mengambang di kehampaan. Kamu harus membunuhnya. Enam naga leluhur menatap lusinan cahaya ilahi dan meraung. Karena saat ini mereka hanya bisa menaruh harapannya pada cahaya ilahi ini. 2513. Puluhan sinar cahaya ilahi melesat menuju kastil kuno yang mengambang di kehampaan dengan kekuatan ilahi yang luar biasa. Bahkan berbagai artefak ilahi yang menentang surga di dunia kura-kura hitam merasakan ancaman yang besar. Suara mendesing. Tapi tiba-tiba, sebuah sosok berwarna merah darah muncul. Itu Kinfei yang dentang. Darah telah terserap seluruhnya. Pada saat ini, pedang merah darah itu tampak seperti terbentuk dari daging dan darah ribuan makhluk hidup. Pedang itu memancarkan aura pembunuh yang tak tertandingi. Membunuh Kinfei yang berteriak. Dia memegang pedang merah darah dan menyerang cahaya ilahi tanpa ragu-ragu. Dua daun teratai api yang tersisa memancarkan sinar cahaya ilahi, melindunginya di tengah. Kinfei yang tidak tahu seberapa kuat zona pembantaian sekarang. Dia bahkan tidak tahu apakah itu bisa melawan cahaya ilahi. Tapi sekarang, jelaslah dia hanya bisa bertarung sampai mati. Ledakan. Dentang. Akhirnya, pedang merah darah bertabrakan dengan cahaya ilahi pertama. Langit dan bumi kehilangan warnanya pada saat ini. Aura yang merusak sungguh menggemparkan bumi. Aduh. Bahkan dengan perlindungan dua daun teratai api, Kinfei yang tetap terpental, darah muncrat keluar dari mulutnya. Tetapi cahaya ilahi pun hancur karenanya. Ya. Meskipun dia terluka parah, Kinfei yang sangat gembira melihat pemandangan ini. Kekuatan slaughter zone cukup untuk melawan cahaya ilahi. Membuka. Kinfei yang berteriak. Sebuah baju besi berwarna merah darah muncul di tubuhnya. Seni simbol pertempuran. Seni simbol pertempuran dapat mengurangi 90 persen kekuatan serangan. Dengan perlindungan dari dua daun teratai api, bahkan jika dia terus terluka dalam tabrakan berikutnya, dia tidak akan mati. Kau ingin aku mati? Aku tidak akan mati. Kinfei yang menatap Longzun dan yang lainnya dan tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia menyerbu ke arah cahaya suci seperti Dewa Iblis. Ledakan. Retakan. Diiringi suara-suara yang menggetarkan bumi, pedang merah darah itu terus menghancurkan cahaya ilahi. Seolah-olah dirasuki oleh Dewa Perang, dia tak terhentikan. Longzun dan yang lainnya tidak dapat menahan rasa merinding di punggung mereka. Pemuda macam apa ini? Bahkan pada tahap ini, dia bukan saja tidak menyerah, dia malah berjuang lebih keras. Juga, seni ilahi macam apa yang menentang surga di zona pembantaian ini? Bagaimana mungkin itu memungkinkan Dewa yang tak tertandingi memiliki kemampuan untuk melawan senjata berdaulat? Tunggu sebentar. Mungkinkah domen pembantaian ini bukanlah seni Dewa yang menantang surga? Itu adalah seni ilahi tingkat kedaulatan. Mustahil. Bahkan para naga tidak memiliki seni ilahi tingkat berdaulat, apalagi manusia biasa. Namun, pemandangan di depan mereka membuat mereka mustahil menyangkal gagasan ini. Kalau domen pembantaian bukan seni ilahi tingkat penguasa, bagaimana mungkin ia bisa melawan cahaya ilahi dari senjata ilahi tingkat penguasa? Jika Slaughter Domain merupakan seni ilahi yang menantang surga, pasti mustahil baginya untuk tumbuh ke tingkat seperti itu. Sulit untuk dibayangkan. Wajah Qin Fei Yang juga sangat pucat. Meskipun ketajaman pedang panjang berwarna merah darah itu dapat menghancurkan cahaya suci, dan meskipun dia memiliki perlindungan formula karakter pertempuran dan dua daun teratai api, luka-lukanya menjadi semakin serius. Setiap kali bertabrakan dengan cahaya ilahi, ia akan memuntahkan darah. Namun, namun, matanya merah, dan dia sama sekali tidak peduli dengan luka-lukanya. Dia dengan gila-gilaan menghancurkan sinar cahaya ilahi. Sekitar sepuluh napas kemudian, sinar cahaya ilahi itu akhirnya menghilang. Qin Fei Yang juga setengah berlutut di udara, terengah-engah. Darah mengalir dari sudut mulutnya, dan wajahnya benar-benar pucat. Saat ini, setelah pertarungan gila ini, organ-organ dalamnya hancur berantakan. Senjata ilahi tingkat berdaulat memang mengerikan. Sekalipun domain pembantaian telah berkembang sampai tingkat demikian, tetap saja tidak bisa menghancurkannya. Tentu saja. Sebenarnya, alasan terbesarnya adalah tingkat kultifasinya. Tingkat kultifasinya terlalu lemah. Kalau saja tingkat kultifasinya juga berada di alam abadi, bahkan jika dia tidak bisa menghancurkannya, setidaknya di bawah perlindungan daun teratai api dan formula karakter pertempuran, luka-lukanya tidak akan begitu serius. Ya, pada akhirnya, itu tetap karena tingkat kultifasinya belum cukup tinggi. Untuk membunuhnya, formula karakter pertempuran dan jiwa pertempurannya kuat, tetapi mereka tidak dapat menebus perbedaan dalam tubuhnya. Namun, dia masih bisa bertarung. Dia perlahan bangkit, menatap Longzun dan yang lainnya, dan berteriak, jika kalian punya nyali, turunlah dan bertarung. Suaranya seperti lonceng, terkirim kepikiran Longzun dan yang lainnya. Namun tak seorang pun mengatakan sepatah katapun. Karena saat ini, hati mereka sebenarnya diliputi teror terhadap Qin Fei Yang. Longzun menarik nafas dalam-dalam, menatap gunung suci Pulau Naga Ilahi, dan berkata dengan tulus, tolong bunuh dia. Qin Fei Yang juga melihat Pulau Naga Ilahi. Tapi itu terlalu jauh. Dengan tingkat kultifasinya, dia tidak dapat melihat Pulau Naga Ilahi. Silakan, Tuan Senjata Ilahi. Enam naga leluhur berlutut di udara, menatap Pulau Naga Ilahi. Saya masih butuh darah. Qin Fei Yang berbisik sambil melihat sekeliling laut. Meskipun pedang merah darah itu sekarang dapat menghancurkan cahaya suci, itu hanyalah cahaya suci yang dilepaskan oleh senjata suci-suci. Tubuh senjata ilahi berdaulat pasti beberapa kali lebih kuat dari cahaya ilahi. Jika senjata ilahi berdaulat menyerang secara pribadi, dia mungkin tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Jadi, jika dia ingin mengalahkan senjata ilahi berdaulat, dia masih membutuhkan banyak darah, dan dia masih perlu meningkatkan domain pembantaian. Tapi sekarang, seluruh laut pedalaman telah hancur dalam proses pertempuran, dan tidak ada air laut yang tersisa, apalagi darah. Wilayah pembantaian. Berapa banyak darah yang perlu diserap untuk mencapai tahap keempat? Tahap keempat, apakah benar-benar ada? Qin Fei Yang menghela nafas. Seberapa luas laut pedalaman? Berapa banyak binatang laut yang ada? Tetapi bahkan setelah menyerap darah semua binatang laut di laut pedalaman, dia masih belum bisa mencapai tahap keempat. Hal ini membuatnya curiga. Tidak. Saya tidak bisa terus seperti ini. Karena tidak ada gunanya berkorban di sini. Qin Fei Yang mengepalkan tangannya, mengangkat pedang berwarna merah darah, dan menebas alam ilahi berdaulat. Karena pedang merah darah itu dapat menghancurkan cahaya suci, maka pedang itu juga seharusnya dapat menghancurkan alam suci ilahi. Melihat ini, Longzun dan yang lainnya yang berdiri di luar secara naluriah mundur. Karena mereka semua takut kalau pedang berwarna merah darah itu akan menghancurkan alam dewa berdaulat dan memengaruhi mereka. Istirahatlah untukku. Qin Fei Yang meraung. Pedang berwarna merah darah menebas alam ilahi yang berdaulat. Ribuan ki pedang, ketajamannya tak tertandingi, menyerang alam ilahi berdaulat dengan ganas. Alam dewa berdaulat bergetar hebat dan terpelintir, tetapi tidak ada tanda-tanda akan hancur. Mungkinkah pembantaian saat ini pun tidak dapat dipatahkan? Tidak. Saya tidak percaya. Hancurkan untukku. Qin Fei Yang menggertakan giginya, seluruh kekuatan di tubuhnya meledak, pembuluh darah dan meridian di seluruh tubuhnya menonjol. Retakan. Tiba-tiba, terdengar suara lemah. Di ujung pedang berwarna merah darah, sebuah retakan kecil muncul dalam pesona itu. Apa? Longzun dan yang lainnya terkejut. Qin Fei Yang sangat gembira. Karena bisa hancur sedikit, asal dia berusaha lebih keras, dia pasti bisa menghancurkan alam ilahi berdaulat ini. Senjata Dewa Ilahi Enam naga leluhur memandang gunung suci pulau naga ilahi dan meraung cemas. Senjata ilahi berdaulat itu tampaknya ragu-ragu. Dentang. Tapi pada akhirnya, ia tetap memilih untuk bergerak. Disertai suara keras yang merobek langit dan bumi, cahaya pedang berwarna putih susu menyapu keluar dari gunung suci dan menyerbu ke arah Qin Fei Yang. Auranya juga terkunci erat pada Qin Fei Yang. Mata Qin Fei Yang bergetar. Perasaan krisis yang diberikan cahaya pedang ini padanya berkali-kali lipat lebih kuat dari cahaya suci itu. Tampaknya cahaya-cahaya ilahi itu hanyalah puncak gunung es dari senjata ilahi yang berdaulat. Kekuatan sesungguhnya dari senjata ilahi berdaulat jauh melampaui pembantaian pada saat ini. Pembantaiannya tak tertandingi. Merusak. Hati Qin Fei Yang juga terbakar kecemasan saat dia menatap celah kecil itu. Namun, dia sudah kelelahan. Retakan itu bukan hanya tidak membesar, tetapi juga mulai pulih. Kecepatan cahaya pedang itu juga sangat cepat. Dalam sekejap mata, cahaya itu telah menyapu ke wilayah laut ini. Wajah Qin Fei Yang setenang air. Dengan sebuah pikiran di benaknya, dua belas senjata surgawi yang menentang surga muncul. Cepat ikuti aku untuk menyerang alam dewa berdaulat. Teriak Qin Fei Yang. Kedua belas senjata dewa penentang surga yang agung, saat merasakan aura cahaya pedang, tak dapat menahan rasa mati rasa di kulit kepala mereka. Ledakan. Tanpa ragu-ragu. Enam senjata surgawi yang menentang surga, seperti pedang tipis, langsung pulih sepenuhnya. Enam senjata dewa agung, seperti kapak, hancur berkeping-keping dan tidak dapat pulih sepenuhnya, tetapi mereka tetap mengerahkan segenap kemampuan mereka. Istirahatlah untukku. Qin Fei Yang meraung. Pedang merah darah dan dua belas senjata surgawi yang hebat langsung membombardir persona itu. Retakan. Langsung. Sebuah retakan sepanjang setengah meter muncul. Hentikan pemulihan, cepat keluar. Qin Fei Yang segera berubah dari kesedihan menjadi kegembiraan, segera menekan kekuatan pedang merah darah, berubah menjadi aliran cahaya, dan melesat melalui celah tersebut. Dua belas senjata surgawi yang hebat mengikuti dari belakang. Adapun menghentikan pemulihan senjata-senjata suci dan menekan kekuatan pedang merah darah, begitu mereka meninggalkan alam ilahi berdaulat, dengan kekuatan pedang merah darah saat ini, dan keadaan senjata-senjata suci lainnya yang tidak tersegel, itu sudah cukup untuk menghancurkan segala arah. Akhirnya lolos. Entah itu Qin Fei Yang atau dua belas senjata dewa penentang surga, ada perasaan selamat dari bencana di hati mereka. Kalian semua pergi ke neraka. Qin Fei Yang menatap Longzun dan yang lainnya, dan pedang merah darah itu menebas dengan marah. Namun, Longzun tampaknya telah menduga hal ini. Ketika Qin Fei Yang menyerang, dia membawa pemuda berjubah api dan enam naga leluhur agung ke alam dewa berdaulat. Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan melihat kecelah di bawah. Retakan sepanjang setengah meter telah diperbaiki. Tentu saja. Bahkan jika tidak diperbaiki, Qin Fei Yang tidak akan berani memasuki alam dewa berdaulat lagi. Lebih-lebih lagi, cahaya pedang juga telah tiba. Bahkan jika kau lolos dari alam dewa berdaulat, kau tidak akan bisa lolos dari lautan dalam. Karena laut dalam tidak dapat membuka altar. Anda telah membuka gerbang ruang waktu. Jadi, kamu tetap harus mati. Longzun mencibir lagi dan lagi. Pergi. Qin Fei Yang meraung. Memang, laut pedalaman tidak dapat diteleportasi. Gerbang ruang waktu tidak dapat dibuka sekarang. Krisis mereka belum berakhir. Enam senjata dewa penentang surga yang agung, termasuk pedang tipis, mendengar raungan Qin Fei Yang dan segera membawa Qin Fei Yang dan enam senjata dewa penentang surga lainnya pergi. Kamu tidak bisa melarikan diri. Longzun berteriak dingin. Suara mendesing. Tepat saat suara Longzun selesai diucapkan, cahaya pedang menyapu, mengabaikan alam dewa berdaulat, dan langsung menuju ke arah Qin Fei Yang dan dua belas senjata dewa penentang surga yang agung. Akan tetapi, cahaya pedang ini tampaknya tidak ingin melibatkan makhluk tak berdosa, jadi setelah meninggalkan alam ilahi berdaulat, ia menekan kekuatan penghancurnya. Roh senjata pedang tipis itu meraung. Roh senjata kapak itu menghela nafas, Qin Fei Yang, kami benar-benar telah mencoba yang terbaik, kami hanya bisa mengandalkanmu sekarang. Suara mendesing. Qin Fei Yang menoleh untuk melihat cahaya pedang di belakangnya yang semakin dekat, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata, kalian lari, aku akan menghentikannya. 2514. Apa? Pedang tipis dan artefak ilahi lainnya terkejut. Dia benar-benar menyuruh mereka lari terlebih dulu. Bagaimana bisa ada manusia sebodoh itu di dunia ini? Berdasarkan sifat manusia yang egois, bukankah seharusnya dia membiarkan mereka menghalangi pedangnya sementara dia berlari terlebih dahulu? Tapi apakah dia benar-benar bodoh? Tidak. Ini adalah kesetiaan. Dia lebih suka mengambil risiko sendiri daripada membiarkan orang lain mengorbankan diri mereka sendiri. Si kecil ini memang berbeda dengan manusia lainnya. Tidak mengherankan bahwa begitu banyak orang, dengan begitu banyak artefak ilahi, mengikutinya dengan sepenuh hati. Yang paling terasa adalah sunset divine bow, pedang emas, kipas besi, dan palu besi. Alasannya adalah karena mereka telah berbicara dengan Qin Fei Yang tentang persahabatan. Mereka tidak benar-benar setuju dengan prinsip yang dikatakan Qin Fei Yang saat itu. Tapi pada saat ini, melihat Qin Fei Yang melangkah maju dan menyuruh mereka lari terlebih dahulu, mereka akhirnya mengerti arti kata ini. Jadi ini yang namanya kesetiaan. Betapa menyentuhnya. Jangan ragu lagi, lari. Teriak Qin Fei Yang. Lebih baik dia mati sendiri daripada mereka semua mati di sini. Tidak, kamulah yang seharusnya pergi. Jika sesuatu terjadi padamu di sini, bagaimana aku akan menjelaskannya kepada teratai api? Dan alam kura-kura hitam. Ada begitu banyak makhluk hidup di sini, jika kamu mati, mereka juga akan mati. Roh kapak itu berteriak. Anda. Qin Fei Yang memandangi pecahan kapak itu. Ya. Jika kita pergi, kita pergi bersama. Jika kita mati, kita mati bersama. Apa gunanya hidup sendirian? Aku tidak boleh kehilangan muka seperti ini. Roh Sunset Divine Bow berteriak. Qin Fei Yang melirik lagi busur dewa matahari terbenam, hatinya ikut tergerak. Busur ilahi matahari terbenam mengucapkan kata-kata tersebut, artinya busur itu benar-benar telah tunduk kepadanya. Suara mendesing. Cahaya ilahi semakin dekat dan dekat. Qin Fei Yang dan 12 artefak ilahi merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gua Estan Padasar. Roh pedang kurus itu berkata, bangunlah, ayo bertarung. Tidak. Jika kita bangun sekarang, makhluk hidup di sekitar laut dalam akan terkena dampaknya. Kata roh kapak. Roh senjata pedang tipis berkata dengan marah, kita bahkan tidak bisa melindungi diri kita sendiri sekarang, mengapa kita masih peduli dengan mereka. Jika kita bisa binasa bersama para naga, itu tidak masalah. Apapun caranya, akan ada kerugian. Tapi sekarang, domen ilahi penguasa melindungi pulau naga ilahi. Jika kita bertarung dengan senjata ilahi penguasa di sini, kita tidak akan bisa membunuh satupun naga. Mereka yang akan mati sia-sia adalah makhluk-makhluk tak berdosa di prefektur ilahi. Tidak layak. Roh artefak kapak itu mendesah. Konyol. Jangan bilang kita akan menunggu kematian di sini untuk makhluk kecil dan menyedihkan ini. Qin Fei Yang, buatlah keputusan. Haruskah kita bertarung sampai mati, atau haruskah kita berhenti dan menunggu kematian? Roh senjata belati merah darah juga meraung. Qin Fei Yang tetap diam. Jika dia punya pilihan, dia lebih baik mati daripada melibatkan makhluk tak bersalah lainnya. Namun, dapatkah itu dilakukan? Dia tidak bisa melakukannya. Karena ini perang, pasti ada pengorbanan. Qin Fei Yang menghembuskan napas panjang, menatap pedang tipis dan artefak lain yang menantang surga, dan berkata, bangun. Haha. Kamu harus bersikap tegas. Karena Anda harus menyerahkan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Roh senjata belati merah darah itu tertawa. Roh artefak kapak itu menghela nafas dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Karena itu adalah keputusan Qin Fei Yang. Tunggu. Namun, saat pedang tipis dan artefak lain yang menantang surga hendak terbangun, sebuah teriakan menggelegar terdengar. Suara ini. Qin Fei Yang tertegun sejenak, dan secerca kegembiraan segera muncul di wajahnya. Itu adalah suara leluhur. Desir. Momen berikutnya. Sebuah celah ruang waktu muncul di kehampaan. Qin Fei Yang mengikuti dengan saksama. Seorang pria parubaya berjubah ungu emas muncul di depan Qin Fei Yang. Leluhur. Qin Batian. Qin Fei Yang sangat bersemangat. 12 artefak yang menantang surga itu juga sangat mengembirakan. Qin Batian. Namun, Longzun dan enam naga leluhur agung yang berdiri di alam dewa yang mendominasi sangat marah. Kita akan bertemu lagi. Qin Batian melirik Longzun dan yang lainnya, lalu membawa Qin Fei Yang dan 12 artefak yang menantang surga, dan bergegas ke celah ruang waktu tanpa melihat ke belakang, menghilang. Berengsek. Enam naga leluhur agung meraung. Tidak mudah untuk mendapatkan kesempatan membunuh Qin Fei Yang, tetapi hasilnya dirusak oleh Qin Batian. Tubuh Longzun juga dipenuhi aura pembunuh yang pekat. Jika Qin Batian tidak muncul, maka Qin Fei Yang pasti akan mati. Itu juga terjadi pada saat ini. Cahaya pedang berhenti. Jangan berhenti, dengan kemampuanmu, kamu pasti bisa mengejar mereka. Bisakah kami menyingkirkanmu dan membunuh mereka? Enam naga leluhur agung meraung. Namun, cahaya pedang itu berangsur-angsur menghilang. Silakan. Bantu kami kali ini. Kali ini saja. Melihat hal itu, kenam naga leluhur agung itu meraung dengan enggan. Akan tetapi, cahaya pedang itu tidak menghiraukan mereka dan segera menghilang dalam kehampaan. Bajingan, Bajingan. Qin Fei Yang, Qin Batian, busur ilahi matahari terbenam. Demi surga, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Enam naga leluhur agung meraung berulang kali. Mereka telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk memaksa Qin Fei Yang dan dua belas artefak yang menentang surga ke jalan buntu, tetapi dalam sekejap, semua upaya mereka sia-sia. Bagaimana mereka bisa rela menerima ini? Mendesah. Pemuda berpakaian api itu menatap ke enam naga leluhur besar dan menghela nafas pada Longzun, Qin Batian mengendalikan hukum ruang waktu, sulit untuk menghadapinya. Longzun belum berbicara, namun saat dia mendengar apa yang dikatakan pemuda berpakaian api itu, dia berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Tuan Longzun, benarkah itu? Enam naga leluhur agung buru-buru menatap Longzun dan bertanya. Namun, Longzun masih tidak mengucapkan sepatah kata pun dan perlahan menghilang dari pandangan pemuda berpakaian api dan enam naga leluhur agung. Tuan Longzun, enam naga leluhur agung berteriak. Berhenti berteriak. Kemarahan di hati Longzun tidak kalah dari kemarahanmu, tapi apa yang bisa kita lakukan? Dia sudah melarikan diri. Kecuali senjata ilahi berdaulat mengambil tindakan, tetapi tanpa perintah dewa naga, senjata ilahi berdaulat tidak akan mengambil tindakan. Pemuda berpakaian api itu mendesah. Dewa naga, kamu ada di mana? Tidakkah kau lihat bahwa para naga telah menderita luka yang sangat parah? Kembali dengan cepat. Naga membutuhkanmu sekarang. Enam naga leluhur agung meraung, suara mereka bergema di langit di atas laut dalam untuk waktu yang lama. Utara. Di langit di atas hutan tertentu. Kin Feiyang, Kin Batian, dan dua belas artefak yang menantang surga muncul dari udara tipis. Kin Feiyang segera melihat ke bawah dan bertanya, di mana ini? Kin Batian berkata, di suatu tempat di utara. Kin Feiyang akhirnya menghela nafas lega. Kin Batian melihat kedua belas artefak yang menantang surga, lalu melihat ke arah Kin Feiyang saat ini. Sungguh aura yang sangat kuat. Berikutnya. Dia kemudian menata pedang berwarna darah di tangan Kin Feiyang dan sedikit mengernyit. Kin Batian, terima kasih. Sunset bow dan artefak yang menantang surga lainnya akhirnya rileks. Pada saat yang sama, mereka dipenuhi dengan emosi. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pada akhirnya, musuh bebuyutan mereka lah yang datang untuk menyelamatkan hidup mereka. Kin Batian mendonga ke arah busur matahari terbenam dan sepuluh artefak yang menantang surga lainnya, lalu tertawa, tidak mudah mendengarmu mengucapkan terima kasih. Jangan sombong. Kalau tidak, demi wajah Kin Feiyang, kami akan memberimu keringanan. Roh senjata belati berwarna darah itu mendengus. Kin Batian tersenyum sedikit. Kin Feiyang bertanya, leluhur, bagaimana Anda tahu bahwa kita berada di laut dalam? Bagaimana mungkin aku tidak tahu hal sebesar itu telah terjadi? Saat domain ilahi Sang Dominator muncul, aku sudah bergegas ke laut dalam. Tetapi meskipun aku menguasai hukum ruang waktu, aku tidak dapat memasuki wilayah kekuasaan Sang Dominator. Kin Batian mendesah. Jadi begitulah adanya. Kin Feiyang menganggup menyadari hal itu. Ku bilang, Nak, kau benar-benar anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau. Terakhir kali kau pergi ke laut dalam untuk mengambil darah, itu tidak cukup, dan sekarang kau masuk lagi. Bagaimana itu? Kamu telah menderita. Kin Batian tampak tak berdaya. Kin Feiyang tersenyum malu dan berkata, Kalau begitu aku tidak tahu apa itu domain dewa dan senjata dewa penguasa. Momong-momong, itu juga tanggung jawabmu. Mengapa kamu tidak memberitahuku hal sepenting itu sebelumnya? Kalau saja dia tahu, dia pasti tidak akan pergi. Kau menyalahkanku. Kin Batian tercengang. Kalau bukan kamu, siapa yang harus aku salahkan? Kau lah yang memberiku tugas menggantikan tuan kota, jadi aku memasuki laut dalam. Kin Feiyang mengerucutkan bibirnya. Sekalipun aku memberimu tugas itu, kau bisa saja menggunakan cara lain. Lagi pula, tugas ini tidak memiliki batas waktu. Kamu bisa melakukannya perlahan-lahan. Apakah perlu bersikap ekstrim seperti itu? Kin Batian berkata dengan marah. Tidak ada batasan waktu. Tetapi siapa yang punya waktu untuk melakukannya secara perlahan? Aku juga perlu berkultivasi, oke. Lagi pula, aku punya banyak hal remeh yang harus kulakukan. Kin Feiyang mendengus dingin. Jangan kira aku tidak tahu. Kau memberikan tugas ini kepada bawahanmu. Apa yang bisa kau lakukan? Kin Batian berkata dengan nada meremehkan. Saya kira tidak demikian. Meskipun Li Changhae dan yang lainnya adalah bawahanku, mereka juga temanku. Saya juga harus berpikir untuk mereka. Saya tidak bisa membiarkan mereka menghabiskan ribuan atau puluhan ribu tahun untuk menyelesaikan tugas ini, bukan. Mereka juga perlu berbudaya. Ini akan menyita banyak waktu. Karena mereka sudah mengikutiku, tentu saja aku harus bertanggung jawab atas mereka. Tidakkah kau berpikir begitu? Kata Kin Feiyang. Dasar bocah. Kin Batian sangat marah, dia mengangkat tangannya dan hendak menamparkan Kin Feiyang. Kin Feiyang menegakkan punggungnya dan menatap lurus ke arah Kin Batian. Kin Batian tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya. Dia memukul kepala Kin Feiyang dan memarahi, bocah, kamu bisa memahami banyak hal. Itu memang masuk akal. Kin Feiyang mengusap kepalanya dan tertawan akal. Kin Batian memutar matanya dan menatap Kin Feiyang. Dia mengerutkan kening dan berkata, jangan buka zona pembantaian di masa mendatang. Mengapa? Kin Feiyang tertegun dan bertanya dengan curiga. Tidakkah kamu menyadarinya? Semakin kamu membuka zona pembantaian, semakin kuat niat membunuh dan permusuhanmu. Saya khawatir seiring berjalannya waktu, hal itu mungkin akan berdampak pada Anda. Kin Batian berkata dengan khawatir. Kin Feiyang terdiam dan mengangguk, sebenarnya, aku sudah lama menyadari bahwa zona pembantaian akan secara halus mengubah kepribadianku. Baguslah kalau kamu sadar akan hal itu. Kin Batian tersenyum dan melihat busur dewa matahari terbenam dan artefak-artefak yang menantang surga lainnya. Ia berkata sambil tersenyum, terima kasih telah melindunginya dan berjuang berdampingan dengannya. Ini tak ada kaitannya dengan Anda. Juga, kuil pembunuh naga tidak ada hubungannya dengan kami. Jangan anggap kami sebagai anggota kuil pembunuh naga. Kami memilih Kin Feiyang, bukan kuil pembunuh naga. Roh Sunset Divine Bow berkata dengan dingin. Kin Batian menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Ia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, apapun yang terjadi, aku harus berterima kasih padamu. Sepuluh artefak yang menantang surga mengabaikannya. Setelah berjuang bertahun-tahun, mustahil untuk menyelesaikannya dalam waktu singkat. 2.515 Kin Batian tidak mempermasalahkannya. Ia menatap pedang yang patah itu dan tersenyum. Teman lama, lama tak berjumpa. Pedang patah itu terbang di depan Kin Batian dan sedikit bergetar. Tampaknya sangat bersemangat. Leluhur. Saat itu, sebuah harta karun ilahi muncul di lautan reinkarnasi. Kamu, Mutianyang, Leluhur Iblis, dan Leluhur Luzeng Yang semuanya mendapatkan sebuah barang ilahi. Leluhur Iblis mendapat tiga ribu inkarnasi. Leluhur Luzeng Yang mendapat alam surga pencuri. Mutianyang mendapat gerbang waktu dan ruang. Apakah ini pedang patah yang kau peroleh? Kin Feiyang bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu benar. Kin Batian tersenyum. Kin Feiyang menganggup dan berkata, lalu dari mana kau mendapatkan artefak dewa penentang surga yang lain, mutiara api dengan naga dewa emas ungu melingkarinya. Kin Batian berkata, apa hubungannya itu denganmu? Urus saja urusanmu sendiri. Kin Feiyang cemberut dan berkata, lalu, bagaimana kau bisa sampai ke dunia kuno dari lantai tiga? Bisakah kau setidaknya memberitahuku? Mengapa kamu menanyakan hal ini? Kin Batian menatapnya dengan curiga. Kin Feiyang berkata, aku menduga bahwa Kilin Api dan Paman Dewa Binatang sekarang berada di tingkat ketiga. Kilin Api, Paman Dewa Binatang Kin Batian berbisik. Kin Feiyang berkata, nenek buyut dan yang lainnya seharusnya memberitahumu tentang Kilin Api dan Paman Dewa Binatang, kan? Ya, Kin Batian menganggup. Paman Dewa Binatang ini sungguh menyedihkan. Setelah disegel olehmu, kultifasinya telah terhenti di level Dewa Palsu. Kin Feiyang menghela nafas. Dia harus membayar harga atas kesalahan yang dia buat. Jika dia sudah membuat masalah saat itu, akankah aku menyegelnya? Namun, jika dia dan Kilin Api benar-benar naik ke tingkat ketiga, mereka mungkin akan mendapatkan banyak hal. Kata Kin Batian. Hal apa? Kin Feiyang bingung. Bagaimana saya tahu? Itu tergantung pada keberuntungan mereka sendiri. Kin Batian terdiam. Kin Feiyang tertawa datar. Dia melirik pedang yang patah dan berkata, ambil kembali. Apa itu? Kin Batian curiga. Kin Feiyang berkata, ini juga keputusan Yi Xiaoyao. Dia ingin memberikannya kepadaku, tetapi aku tidak menginginkannya. Ini. Kin Batian ragu sejenak sebelum berkata, baiklah kalau begitu. Aku akan membawanya kembali terlebih dahulu dan melihat apakah aku bisa membuka segelnya. Ya. Kin Feiyang mengangguk. Kin Batian menyingkirkan pedang patah itu, menatap Kin Feiyang dan berkata, sekarang kamu telah mengalami kengerian para naga, jangan memprovokasi mereka lagi di masa depan, mengerti. Saya tidak bodoh. Jika aku melihat mereka lagi di masa depan, aku akan mengambil jalan memutar. Kata Kin Feiyang. Itu yang terbaik. Senjata ilahi berdaulat dan dewa naga para naga bukanlah sesuatu yang dapat kita lawan saat ini. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah memulihkan dan meningkatkan kultivasi kita. Kin Batian mengingatkan. Dipahami. Kin Feiyang mengangguk. Kin Batian berkata, ada juga Yezong. Berusahalah untuk membujuknya. Oke. Kin Feiyang menjawab tanpa daya. Jangan terlihat begitu bersalah. Jika bukan karena kemampuanmu, apakah aku akan memberimu tugas sepenting itu? Kata Kin Batian. Kalau begitu aku akan berterima kasih. Oke. Kin Feiyang terdiam. Urat-urat Kin Batian menonjol. Dia mengangkat lengannya dan ingin memukul Kin Feiyang dengan keras. Tetapi dia tidak dapat melakukannya. Kin Batian menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menepuk bahu Kin Feiyang dengan lembut. Semoga berhasil. Aku percaya padamu. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan celah ruang waktu pun muncul. Kemudian, dia masuk tanpa menoleh ke belakang. Dia telah melihat seluruh pertempuran di laut pedalaman. Penampilan Kin Feiyang benar-benar membuatnya merasa puas, terutama ketika dia memahami hukum cahaya. Meskipun dia masih pemula, dia dapat dianggap sebagai orang pertama dalam sejarah yang memahami hukum cahaya di alam Dewa Paragon. Prestasi masa depan anak ini tidak terukur. Roh artefak busur ilahi matahari terbenam berkata, Kin Feiyang, aku akan mengatakannya lagi. Meskipun kami telah mengikutimu, kami tidak ada hubungannya dengan istana pembunuh naga. Kin Feiyang sedikit terkejut. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, sejujurnya, aku takut kau akan meninggalkanku dan lari ke istana pembunuh naga. Bagaimana mungkin? Apakah menurutmu sampah dari istana pembunuh naga itu layak melayani kita? Kata Sunset Divine Bow dengan nada meremehkan. Sampah! Kin Feiyang tidak bisa menahan senyum pahit. Kalau petinggi istana pembunuh naga mendengar ini, ekspresi apa yang akan mereka tunjukkan? Kin Feiyang menatap kapak itu, lalu menatap busur ilahi matahari terbenam, lalu menatap sembilan artefak ilahi yang menentang surga lainnya. Ia membungkuk dan berkata, saya benar-benar harus berterima kasih kepada kalian semua kali ini. Saya, Kin Feiyang, akan mengingat kebaikan ini selama sisa hidup saya. Kalau saja senjata-senjata dewa ini tidak mengorbankan diri untuk menolong, dia pasti sudah mati di laut pedalaman, belum lagi harus keluar dari alam berdaulat dan melarikan diri. Kami tidak peduli dengan bantuan. Kami hanya peduli dengan tindakan. Kata busur ilahi matahari terbenam. Haha! Baiklah, kalian pergilah ke dunia penyuh hitam dan biarkan bocah kecil itu membawa kalian ke tanah asal untuk berkultivasi. Kin Feiyang tertawa. Begitu mereka mendengar tentang tanah asal, roh senjata dari enam senjata dewa, termasuk rapier, semuanya bersemangat. Kin Feiyang melambaikan tangannya dan mengirim sebelas senjata suci ke dunia kura-kura hitam. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan melihat dirinya sendiri. Meski pertempuran ini penuh luka, meski pertempuran ini nyaris berakhir, namun panennya tidaklah sedikit. Pertama, dia tahu tentang alam berdaulat dan senjata ilahi berdaulat. Kedua, dia tahu bahwa para naga memiliki dewa naga yang bahkan lebih mengerikan daripada raja naga. Akhirnya, dengan dukungan enam senjata ilahi. Oleh karena itu, termasuk kastil kuno dan Chang Sui, ia memiliki dua belas harta yang menantang surga. Meskipun Chang Sui berada di tangan binatang kecil, dia harus mendapatkannya kembali apapun yang terjadi. Huff! Kin Feiyang menarik nafas dalam-dalam dan menutup naskah, bunuh, dan pertempuran. Dua daun teratai api yang tersisa juga menghilang. Langsung, rasa sakit yang menusuk jantung dan membelah paru-paru melandanya. Gelombang pusing datang dari pikirannya. Wah! Momen berikutnya. Dia jatuh tertelungkup ke hutan di bawahnya dan pingsan. Dia bahkan tidak sempat memasuki istana. Orang bisa membayangkan betapa seriusnya cederanya kali ini. Alasan mengapa dia bisa tetap terjaga sebelumnya adalah karena dukungan taktik pertempuran. Tetapi bahkan jika dia menutup domen pembantaian, tubuhnya masih dipenuhi aura pembunuh yang mengejutkan. Binatang-binatang buas didekatnya sama kuatnya dengan alam surga ke-9, tetapi tidak ada satupun yang berani mendekat. Titik. Pada saat yang sama, wilayah utara kembali dilanda kekacauan. Kaki tangan Kinfei yang benar-benar pergi menjarah ladang obat-obatan di berbagai istana penguasa kota. Bajingan terkutuk ini benar-benar melanggar hukum. Mengapa para naga tidak keluar dan melakukan sesuatu? Orang-orang ketakutan, takut mereka akan terlibat. Masalah ini. Tak lama kemudian, berita itu sampai ke telinga ke-6 naga leluhur. Tanpa keraguan. 6 naga leluhur itu sangat marah dan berniat membunuh saat mereka memasuki utara. Tetapi ketika mereka bergegas ke sana, Huoyi dan yang lainnya sudah menghilang. Titik. Di luar kota Naga Suci. Gunung penyu hitam. Huoyi, Teratai Api, Feng Dazi, Naga Emas Cakar 5, Li Changhe, Wang Daoyuan, Lei Bing, Jiang Dafei, dan orang gila berkumpul. Wajah semua orang penuh dengan senyuman. Operasi ini sangat sunyi, sehingga baru ketika hendak berakhir masalah ini terbongkar. Maka mereka dengan mulus membunuh para penguasa kota dan utusan para naga di ratusan kota yang tersisa. Itu juga karena penjarahan ladang obat-obatan yang membuat perhatian semua orang terfokus pada ladang obat-obatan, sehingga kematian para penguasa kota itu secara otomatis diabaikan. Teratai Api mengangkat kepalanya dan melihat ke arah laut pedalaman. Dia tersenyum dan berkata, pergerakan di laut pedalaman juga telah menghilang. Qin Dazi seharusnya juga melarikan diri. Saya akan mengirim pesan untuk bertanya pada Tuan Muda. Jiang Dafei mengeluarkan kristal gambar. Namun, setelah menunggu lama, tidak ada jawaban dari Qin Fei yang Hah! Ekspresi Teratai Api menjadi gugup. Jangan khawatir, anak ini bahkan lebih licik daripada rubah tua. Dia pasti akan baik-baik saja. Huo Yi buru-buru menghiburnya dan mengeluarkan kristal gambar. Biar aku coba. Semua orang memandang Huo Yi, dan senyum di wajah mereka menghilang. Huo Yi menghidupkan kembali kristal gambar. Tetapi setelah menunggu lama, masih belum ada jawaban dari Qin Fei yang Apa yang sedang terjadi? Huo Yi mengerutkan kening. Lei Bing berkata, Mungkinkah sesuatu terjadi pada Tuan Muda? Mustahil! Enam artefak dewa yang menentang surga semuanya ada pada Qin Dazi. Dia akan baik-baik saja. Teratai api menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir. Huo Yi menghiburnya dan menoleh ke arah Lei Bing dan Jiang Dafei. Kalian berdua kembali dulu. Jika ada berita, segera kirim pesan kepada kami. Oke. Keduanya membuka altar teleportasi dan segera pergi. Huo Yi menatap Li Changhe dan Wang Daoyuan lalu memerintahkan, Kalian berdua tinggallah di sini. Aku, Teratai api, orang gila, dan naga emas akan pergi ke laut pedalaman untuk melihatnya. Kalau begitu, kamu harus berhati-hati. Jika Tuan Muda kembali, kami akan segera mengirimkan pesan kepadamu. Li Changhe dan dua orang lainnya berkata. Huo Yi menganggup, mengeluarkan pil ilusi dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Kemudian, dia melihat ke arah Teratai Api, orang gila, dan naga emas bercakar lima dan berkata, Ubah penampilan kalian. Setelah mengubah penampilan mereka, keempatnya membuka altar dan bergegas menuju laut pedalaman. Namun saat mereka tiba di dataran pegunungan Dewa Naga, mereka berempat berhenti. Karena pada saat ini, di luar dataran, banyak sekali orang berkumpul. Semua orang memandang ke arah laut pedalaman, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Mengapa ada begitu banyak orang? Huo Yi dan tiga orang lainnya saling berpandangan dan juga menatap ke arah laut pedalaman. Kultivasi Huo Yi, Teratai Api, dan naga emas cakar lima semuanya telah mencapai alam yang tidak dapat dipadamkan, jadi mereka secara alami dapat melihat dari jauh. Berdiri di luar dataran, mereka samar-samar dapat melihat laut pedalaman. Di langit di atas laut pedalaman, ada penghalang suara berwarna putih susu. Itu benar. Itulah kerajaan berdaulat. Apa penghalang itu? Kindage tidak akan masih terjebak di laut pedalaman, kan? Tanya Teratai Api. Sebab selama dia berada di laut pedalaman, dia tidak dapat menerima pesannya. Jangan khawatir. Aku akan bertanya. Huo Yi mendarat di belakang kerumunan dan berjalan ke sisi seorang pria parubaya. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, saudaraku, apakah ada sesuatu yang terjadi di laut pedalaman? Kami juga tidak tahu. Sebelumnya, kami merasakan aura artefak dewa yang menantang surga yang bangkit di laut pedalaman. Awalnya, semua orang cukup takut, tetapi setelah waktu yang lama, kami tidak melihat adanya bahaya, jadi kami datang untuk memeriksanya. Tetapi Pegunungan Dewa Naga mempunyai peraturan bahwa tidak seorang pun diperbolehkan masuk ke dalam Pegunungan Dewa Naga, jadi kita hanya bisa berdiri di sini. Kata pria parubaya itu. Huo Yi mengerutkan kening dan bertanya, maksudnya, kamu tidak tahu apa yang terjadi di laut pedalaman? Ya. Tetapi mereka yang berada di puncak alam sembilan surga sama-sama melihat bahwa Kin Batian telah tiba di pantai laut pedalaman belum lama ini. Kata pria parubaya itu. Kin Batian. Huo Yi terkejut. Kin Batian juga datang. Apakah sesuatu benar-benar terjadi pada Kin Feiyang? Kalau tidak, mengapa Kin Batian datang? 2516. Huo Yi bertanya dengan tenang, apakah ada fluktuasi dari pertempuran? Tidak. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya. Huo Yi menatap alam berdaulat. Pria parubaya itu berkata tidak, tetapi itu tidak berarti tidak ada. Pertarungan itu mungkin terjadi di dalam penghalang. Tetapi kalau dipikir-pikir lagi, itu mustahil. Jika dia benar-benar bertarung dengan naga, segel artefak ilahi yang menentang surga pasirnya, pasti akan terlepas. Bagaimana mungkin penghalang belaka dapat menghalangi kekuatan artefak ilahi yang menentang surga? Atau, Kin Feiyang takut menyakiti makhluk tak berdosa dan tidak bertindak apa-apa? Jika memang begitu, maka dia mungkin benar-benar terjebak dalam penghalang saat ini. Ketika Huo Yi kembali ke teratai api dan yang lainnya, dia menceritakan secara singkat apa yang didengarnya. Mereka berempat juga khawatir. Orang gila itu berkata, buka altar itu dan pergilah ke laut dalam untuk melihatnya. Kita tidak bisa pergi. Itulah wilayah terlarang di dunia kuno. Tanpa artefak ilahi yang menentang surga, jika kita lari ke sana dan ditemukan oleh para naga, kita pasti akan mati. Kata naga emas cakar lima. Memang, kita tidak bisa pergi. Feng Dazi mengangguk. Dia telah menjaga laut dalam selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jadi dia mengetahui situasi laut dalam lebih dari siapapun kecuali para naga. Teratai api berkata dengan marah, kalau begitu, apakah kita akan mengabaikan Kindage begitu saja? Nona Teratai api, jangan khawatir. Tuan Muda memiliki enam artefak ilahi yang menantang surga. Bahkan jika dia tidak dapat mengalahkan naga, dia pasti dapat melindungi dirinya sendiri. Mari menunggu. Jika tidak ada kabar dari Tuan Muda sebelum malam tiba, kami akan pergi dan melihatnya. Feng Dazi mengirimkan. Ya, kita tidak bisa bersikap impulsif saat ini. Jika Kinfei yang benar-benar terjebak di laut dalam, para naga mungkin berpikir bahwa kita akan mencarinya. Dan mereka mungkin bersembunyi di laut dalam dan mengejutkan kita. Huo Yi, Si Gila, dan Naga Emas Cakar Lima semuanya mengangguk setuju. Teratai api hanya bisa menahan kekhawatiran di hatinya. Waktu berlalu dengan tenang. Malam telah tiba. Di luar dataran, sebagian orang sudah bubar. Karena seharian telah berlalu, tetapi laut dalam masih tenang seperti biasanya. Ayo pergi. Huo Yi mengatupkan giginya dan bersiap untuk membuka altar dan menuju laut dalam. Weng. Saat ini, kristal gambar mulai berdering. Huo Yi sangat gembira. Dia berkata melalui transmisi suara, itu pasti Kinfei yang cepat ikuti aku. Mereka berempat menemukan tempat sepi. Huo Yi mengeluarkan kristal gambar, dan sebuah hantu pun muncul. Tapi itu bukan Kinfei yang, melainkan Jiangdafei. Apa itu? Huo Yi memandang Jiangdafei dengan curiga. Jiangdafei bertanya, saya baru saja mengirim pesan kepada Tuan Muda, tetapi dia tidak menanggapi. Apakah karena dia belum ditemukan? Ya. Huo Yi mengangguk. Jiangdafei berkata dengan serius, kalau begitu, kalian tidak boleh pergi ke laut pedalaman. Mengapa? Huo Yi dan yang lainnya bingung. Para petinggi istana pembunuh naga telah mengirimkan berita bahwa para naga telah membuka alam ilahi berdaulat. Kudengar bahkan senjata ilahi yang menentang surga yang membuka segel alam ilahi berdaulat tidak dapat membukanya. Kata Jiangdafei. Apa? Mereka berempat tercengang. Teratai api buru-buru berkata, kalau begitu, bukankah Kindage akan? Anda tidak perlu khawatir tentang Tuan Muda. Karena Tuan Muda telah meninggalkan laut dalam. Tetapi saya tidak tahu mengapa dia tidak menanggapi pesan saya. Jiangdafei mengerutkan kening. Apa kamu yakin? Tanya Teratai Api. Ya. Ini berita dari jajaran atas istana pembunuh naga. Tidak mungkin berita itu palsu. Jiangdafei mengangguk. Itu bagus. Teratai Api akhirnya menghela napas lega. Huo Yi menatap Jiangdafei dan berkata sambil tersenyum, kamu benar-benar tepat waktu. Kalau tidak, kita pasti sudah pergi ke laut pedalaman. Saya khawatir Anda akan pergi ke laut pedalaman, jadi saya segera mengirim pesan kepada Anda setelah menerima berita itu. Pergilah ke Gunung Kura-Kura Hitam dan tunggu. Mungkin Tuan Muda itu tertunda karena sesuatu. Saya masih punya misi. Itu saja. Jiangdafei berkata sambil tersenyum. Misi apa? Huo Yi menatapnya dengan bingung. Tuan Muda memasuki lautan pedalaman sendirian, melawan para naga dan enam naga leluhur, dan mengambil enam senjata ilahi yang menentang surga milik para naga. Masalah penting seperti itu harus diumumkan. Begitu masalah ini terbongkar, pamor penguasa naga akan anjlok. Kata Jiangdafei. Apa? Dia mengambil enam senjata ilahi yang menentang surga. Huo Yi dan yang lainnya terkejut. Melihat reaksi mereka, Jiangdafei sedikit terkejut. Ia lalu menepuk kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Lihatlah ingatanku. Para naga telah memblokir berita ini, jadi kalian pasti tidak mengetahuinya. Ceritakan pada kami, apa yang terjadi? Huo Yi bertanya. Ceritanya panjang. Kalau kalian sudah menemukan Tuan Muda, kalian bisa bertanya padanya. Aku akan pergi dan mengerjakan tugasku dulu. Setelah Jiangdafei selesai berbicara, bayangan itu dengan cepat menghilang. Orang ini benar-benar membuat kita penasaran. Huo Yi sangat marah. Teratai api, frenzi, dan naga emas cakar lima juga memasang ekspresi tak berdaya. Berbicara setengah-setengah adalah hal yang paling menyebalkan. Baiklah, setidaknya sekarang kita bisa memastikan bahwa Qinfei yang tidak berada di laut pedalaman. Mari kita kembali ke gunung penyu hitam terlebih dahulu. Kata Huo Yi. Teratai api dan yang lainnya mengangguk. Keempatnya membuka altar dan pergi. Apa? Qinfei yang memasuki laut pedalaman sendirian dan bertarung melawan penguasa naga dan enam naga leluhur. Orang ini terlalu gila. Dia bahkan merampas enam artefak dewa yang menentang surga milik para naga. Jika memang begitu, bukankah itu berarti sepuluh artefak dewa penentang surga milik para naga kini berada di tangan Qinfei yang? Dan domain ilahi penguasa naga dan senjata ilahi penguasa naga. Apa benda-benda itu? Saya hanya pernah mendengar tentang artefak ilahi yang menentang surga. Apakah senjata ilahi dominator lebih kuat daripada artefak ilahi yang menentang surga? Aku tidak menyangka dragons punya kartu truf yang begitu mengerikan. Tapi Qinfei yang ini bahkan lebih kuat. Dia tidak hanya menaklukkan enam artefak dewa yang menentang surga, tetapi dia juga lolos dari domain dewa dominator. Seperti yang diharapkan dari keturunan Qinbatian. Baik keberanian maupun kemampuannya, tidak ada yang bisa menandinginya. Jika ini terus berlanjut, Qinfei yang akan mampu menghancurkan naga tanpa bantuan istana pembantai naga. Benar-benar pemuda yang menakutkan. Di mana dia sekarang? Aku jadi ingin mengikutinya. Dalam waktu kurang dari satu jam, apa yang terjadi di laut dalam menyebar luas di utara. Dan barat, selatan, dan timur juga menerima berita itu satu demi satu. Semua orang terkejut. Nama Qinfei yang juga langsung naik daun seiring arus berita. Sekarang di Tanah Suci, Gengsi dan reputasinya tidak kalah dibandingkan dengan empat kaisar istana pembunuh naga. Meskipun kultivasinya masih sangat lemah saat ini, dia sudah menjadi eksistensi yang tidak bisa diabaikan dan akan menyebabkan orang-orang mengubah ekspresi mereka. Dan prestasi luar biasa Qinfei yang kali ini juga membuat banyak orang melihat harapan. Naga tidaklah tak terkalahkan. Ada pun orang-orang yang menyebarkan berita secara diam-diam, tentu saja Jiangdafei, Fan Yunzang, dan lainnya. Semakin tinggi prestis setuan muda, semakin besar pula rasa bangganya. Bagaimanapun, mereka semua adalah pengikut Qinfei yang... Mereka terikat bersama dalam suka maupun duka. Brengsek! Bagaimana ini bisa bocor? Apakah kamu masih perlu berpikir? Itu pasti pengaturan Qinbatian. Kali ini, klan naga menderita kerugian besar. Qinbatian pasti tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk membangun momentum bagi Qinfei yang dan menghasut makhluk-makhluk di Tanah Suci. Setelah kejadian ini, aku khawatir Gengsi klan naga kita akan jatuh ke titik terendah. Dimanakah Tuan Longzun? Mengapa dia menghilang begitu dia kembali ke Pulau Naga Ilahi? Tuan Longzun mungkin juga kesal. Biarkan dia tenang. Pulau Naga Ilahi. Enam naga leluhur berkumpul bersama. Wajah mereka penuh amarah, tetapi mereka juga merasa tidak berdaya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa suatu hari, mereka akan dipaksa sampai sejauh ini oleh seorang junior. Ini adalah noda terbesar pada reputasi naga sejak mereka menguasai dunia kuno selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pagi-pagi. Di dalam hutan. Qinfei yang masih tergeletak di tanah, tak sadarkan diri. Ketuk, ketuk. Tiba-tiba. Terdengar serangkaian langkah kaki. Di sebuah hutan lebat tak jauh dari sana, seorang wanita yang tampaknya berusia 20-an berjalan sendirian, melihat sekelilingnya seolah-olah sedang mencari sesuatu. Wanita itu tingginya sekitar 1,8 meter, mengenakan gaun seputih salju. Namun saat ini, gaunnya agak compang kemping, berlumuran banyak darah dan kotoran. Hem. Tiba-tiba. Wanita itu tampaknya merasakan sesuatu. Dengan curiga, dia berjalan menuju Qinfei yang. Segera. Dia melihat Qinfei yang. Lebih jauh lagi, ia mendapati beberapa binatang buas tengah mengintai di dekatnya, mengamati lelaki tak sadarkan diri itu dengan penuh rasa iri. Cedera yang begitu serius. Wanita itu melangkah maju dengan waspada, menatap Qinfei yang, sekilas ekspresi terkejut terpancar di matanya. Dan aura jahat ini sungguh mengerikan. Dia seharusnya bukan orang baik. Tetapi menyelamatkan nyawa lebih baik daripada membangun pagoda tujuh lantai. Itu dapat dianggap sebagai pengumpulan berkah bagi kakek buyut. Wanita berpakaian putih itu bergumam pada dirinya sendiri. Ketika dia mengucapkan kata-kata, kakek buyut, alisnya penuh dengan kesedihan. Langsung. Wanita berpakaian putih itu mengeluarkan pil kehidupan ilahi dari cincin interspasial dan memasukkannya ke mulut Qinfei yang. Energi agung tiba-tiba bergulir di tubuh Qinfei yang. Wanita berpakaian putih itu melirik Qinfei yang, membentuk batas kekuatan ilahi di sekitar Qinfei yang, lalu berbalik untuk pergi. Dia tampak agak familiar. Wanita itu tiba-tiba berhenti dan berbalik menatap wajah Qinfei yang. Namun, tampaknya ada sesuatu yang mengganggunya. Ia tidak ingin terlalu memikirkannya. Ia hanya meliriknya lalu menghilang ke dalam hutan di depannya. Kakek yang hebat. Apa yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda? Wanita berpakaian putih itu bergumam, kesedihan di antara alisnya semakin kuat. Bahkan jiwanya tampak seperti sedang kesurupan. Setelah dia pergi, batas kekuatan ilahi juga menghilang. Dalam sekejap mata. Saat itu fajar. Qinfei yang, yang terbaring di tanah, akhirnya membuka matanya perlahan. Malam untuk istirahat. Luka-luka di tubuhnya pada dasarnya sudah sembuh. Apa yang telah terjadi? Tapi pada saat ini, dia sedikit bingung. Perlahan-lahan dia berdiri, mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Namun sesaat kemudian, dia teringat sesuatu, dan senyum kecut muncul di wajahnya. Dia terlalu ceroboh. Dia seharusnya menunggu sampai dia memasuki istana atau meminum pil kehidupan ilahi sebelum menutup seni rahasia karakter pertempuran. Untungnya, setelah pembantaian ini, aura pembunuh itu mengembun di tubuhnya. Kalau tidak, dia pasti akan mati di bawah taring binatang buas itu. Melihat ke langit, sekarang seharusnya sudah hari kedua. Dia berdiri dan meregangkan otot-ototnya. Tunggu. Jika benar-benar hari kedua, bukankah Fire Lotus dan yang lainnya akan? Tiba-tiba, wajahnya berubah, dan dia buru-buru mengeluarkan kristal gambar. Berdengung. Sebuah bayangan segera muncul. Itu adalah teratai api. Melihat teratai api aman dan sehat, Kinfei yang akhirnya menghela napas lega. Kin Dage, kamu di mana? Mengapa kamu tidak membalas pesanku sepanjang hari? Teratai api juga sangat gembira. Apa yang kau lakukan, bajingan? Apakah kamu tidak tahu bahwa kami akan khawatir? Huo Yi juga berlari ke sisi teratai api, menatap Kinfei yang dan berkata dengan marah. Naga emas cakar lima, Frenzi, Feng Dazi, Li Changhe, dan Wang Daoyuan semuanya memandang Kinfei yang dengan ketidakpuasan. Namun, melihat ekspresi semua orang, Kinfei yang merasakan arus hangat di hatinya. Dia tersenyum dan berkata, Maaf, ada kecelakaan. Huo Yi bertanya, Lalu di mana kamu sekarang? Kinfei yang melihat sekeliling dan menggelengkan kepalanya, Aku tidak tahu, apakah kalian sekarang ada di gunung penyu hitam. Dalam, Huo Yi mengangguk. Baiklah, aku akan mencari kalian. Setelah Kinfei yang selesai berbicara, dia menutup kristal gambar dan kemudian mengeluarkan sebuah altar, bersiap untuk membukanya. Tapi tiba-tiba, dia kelihatannya merasakan sesuatu. Dia melepaskan divine sensenya. Hah! Mengapa ada penghalang yang tersembunyi dalam kehampaan? 2517. Kinfei yang mengulurkan tangannya dan menyentuhnya, dan penghalang segera muncul. Bagaimana situasinya? Kinfei yang menatap penghalang itu dengan takjub. Saat dia koma, ada orang lain yang datang. Dia segera memeriksa Taskian Kun. Taskian Kun masih ada di sana, dan barang-barang di dalamnya tidak hilang. Dengan kata lain, dia bertemu dengan orang yang baik hati. Orang baik memiliki karma baik, pepatah ini benar adanya. Kinfei yang dengan narsis mengusap dagunya dan tertawa nakal. Jika ini didengar oleh Huo Yi, dia pasti akan memutar matanya lagi. Terima kasih. Kinfei yang bergumam. Meskipun dia tidak tahu siapa orang itu, dia tidak bisa melupakan kebaikan ini. Jika dia punya kesempatan bertemu lagi di masa depan, dia harus membalasnya dengan baik. Kinfei yang mengangkat tangannya dan menamparkan penghalang. Namun, penghalang itu tidak pecah. Kinfei yang sedikit terkejut. Kultivasi orang ini tidak lemah. Hah. Pada saat yang sama. Di suatu tempat yang jauh di pegunungan. Wanita berpakaian putih itu masih berjalan sendirian, tampak lebih kuyuh daripada tadi malam. Tepat saat Kinfei yang hendak menyerang penghalang, ekspresi wanita itu membeku sejenak. Dia bergumam, apakah dia sudah bangun. Setelah berkata demikian, pikirannya bergerak, dan penghalang yang menyelubungi Kinfei yang otomatis runtuh. Kakek yang hebat. Wanita itu bergumam dan terus melangkah maju. Matanya mengamati sekeliling, tidak tahu apa yang sedang dicarinya. Di dalam hutan. Setelah penghalang itu menghilang, Kinfei yang segera naik ke udara dan berdiri di udara, mengamati sekelilingnya. Tetapi kecuali binatang buas, dia tidak melihat satu bayangan pun. Melakukan perbuatan baik tanpa meninggalkan nama. Sepertinya masih ada orang baik di dunia ini. Kinfei yang tersenyum, membuka altar, dan bergegas ke gunung kurakura hitam. Desir. Ketika Kinfei yang muncul di langit di atas lembah, kelompok teratai api segera mengelilinginya. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya teratai api. Saya baik-baik saja. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Huo Yi bertanya, kemana kamu pergi? Ini. Kinfei yang tampak sedikit malu saat dia menjelaskan situasinya secara singkat. Aku benar-benar harus memberikannya kepadamu. Karena kamu tahu kalau kamu terluka parah, kenapa kamu tidak mengirimi kami pesan terlebih dahulu untuk memberi tahu kami bahwa kamu aman. Untungnya, ada orang baik hati yang menolongmu. Kalau tidak, kami bahkan tidak punya tempat untuk menampung mayatmu. Huo Yi berkata dengan marah. Ya ya ya. Kali ini aku ceroboh. Maaf, semuanya. Aku tidak akan melakukannya lagi. Kinfei yang memaksakan senyum. Baguslah kalau kamu baik-baik saja. Teratai api tersenyum dan bertanya, siapakah orang yang baik hati itu? Aku tidak tahu. Tapi aku ingat aura penghalang itu. Ketika aku bertemu dengannya, aku seharusnya bisa mengetahuinya. Kata Kinfei yang. Ya. Teratai api menganggup dan berkata, kalau begitu katakan padaku, apa yang terjadi padamu di laut dalam? Kinfei yang menceritakan semua rinciannya tanpa menyembunyikan apapun. Jadi begitu. Sudah kubilang, kami tidak bisa membiarkanmu pergi ke laut dalam sendirian. Kata Teratai api. Kita pernah meremehkan dragons sebelumnya. Kinfei yang menghela nafas dan menoleh ke arah Feng Dazi dan Naga Emas Cakar 5, apakah kalian tahu tentang domain ilahi berdaulat dan senjata ilahi berdaulat? Kami tidak tahu. Ini pertama kalinya kami mendengarnya. Kami belum pernah melihat naga berdaulat membuka domain ilahi berdaulatnya sebelumnya. Mungkin level kita tidak cukup tinggi. Feng Dazi dan Naga Emas Cakar 5 menggelengkan kepala. Kinfei yang mengangguk, menatap mereka dan bertanya, bagaimana situasi di luar sekarang? Kami khawatir padamu. Bagaimana kami bisa peduli tentang ini? Huo Yi mendengus. Kinfei yang tersenyum pahit dan mengeluarkan kristal gambar. Berdengung. Setelah beberapa saat. Sosok Jiangdafei muncul. Tuan muda. Jiangdafei melihat Kinfei yang dan awalnya tertegun, lalu berkata dengan gembira, Senang sekali kamu baik-baik saja. Aku membuatmu khawatir. Kinfei yang tersenyum dan bertanya, bagaimana situasi di luar sekarang? Tentu saja itu sensasi. Semua orang di seluruh tanah suci mungkin sedang membicarakanmu sekarang. Kata Jiangdafei. Masalah ini sudah tersebar. Kinfei yang mengerutkan kening. Ya. Ini adalah perintah dari petinggi istana pembunuh naga. Tujuannya adalah untuk menciptakan momentum bagi Anda dan menekan naga. Jiangdafei mengangguk. Menciptakan momentum. Apakah ini perintah dari para leluhur? Kinfei yang mengangkat alisnya. Harus. Dilihat dari sikap Tuan Muda, apakah Anda setuju? Jiangdafei curiga. Pohon tertinggi di hutan akan hancur karena angin. Menciptakan momentum mungkin bukan hal yang baik bagi saya. Kinfei yang menghela nafas. Ini bukan masalah besar. Bagaimanapun juga, para naga selalu menganggapmu sebagai duri dalam daging mereka. Kata Jiangdafei. Bukan hanya naga. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Lalu siapa lagi? Jiangdafei sedikit bingung. Bukankah kamu dan Fan Yunzang mengatakan bahwa istana pembunuh naga tidak bersatu? Selain aku, ada tiga Tuan Muda. Dalam kompetisi yang kejam seperti ini, menurutmu apa sikap mereka saat tahu bahwa sepuluh artefak dewa penentang surga milik naga kini ada di tanganku? Kata Kinfei yang. Ini. Jiangdafei ragu-ragu dan menggelengkan kepalanya. Saya benar-benar belum memikirkan hal ini. Mereka pasti cemburu. Lagi pula, aku punya banyak urat kristal, urat roh, dan tanaman obat. Tanah suci mungkin akan menyakitiku di belakangku. Bagaimanapun juga, aku adalah keturunan para leluhur. Semakin kuat fondasi dan kekuatanku, semakin menguntungkan bagi para leluhur. Kata Kinfei yang. Sepertinya itu masuk akal. Selama ini, keempat kaisar istana pembunuh naga setara dalam hal kultifasi dan bawahan. Dan kemunculanmu tidak diragukan lagi telah merusak keseimbangan ini. Jiangdafei mengangguk. Karena keadaan sudah seperti ini, kita hanya bisa membiarkan alam berjalan sebagaimana mestinya. Sekarang saya hanya berharap mereka bisa jujur dan tidak melakukan hal buruk apapun kepada saya. Kalau tidak, bahkan jika mereka dari istana pembunuh naga, aku tidak akan membiarkan mereka bersenang-senang. Kinfei yang berkata ringan, tetapi jejak niat membunuh melintas di matanya. Jiangdafei tersenyum sedikit. Jika Kinfei yang pernah mengatakan hal ini di masa lalu, dia pasti akan meragukannya. Namun sekarang, dia mempercayainya tanpa keraguan. Karena tuan muda ini memang memiliki kemampuan untuk melakukan hal itu. Kinfei yang berkata, baiklah kalau begitu, kamu harus mengambil kesempatan untuk menduduki jabatan sebagai tuan kota. Ya. Jiangdafei menanggapi dengan hormat, dan bayangan itu dengan cepat menghilang. Tuan muda, kita tidak perlu membantu mereka lagi, kan? Li Changhe dan Fan Yunzang memandang Kinfei yang dan bertanya. Tentu saja tidak. Jika mereka tidak dapat menduduki posisi tuan kota sekarang, maka mereka hanyalah sekelompok orang yang tidak berguna. Aku tidak membutuhkan orang-orang seperti itu di dekatku. Kinfei yang menyingkirkan kristal gambar dan berkata. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Setelah susunan waktu kastil kuno berubah, mereka benar-benar tidak ingin membuang waktu di luar. Ayo pergi. Kinfei yang melambaikan tangannya dan memimpin semua orang ke alam kura-kura hitam. Tuan muda, jika tidak ada yang lain, saya akan pergi dan merekonstruksi tubuh saya terlebih dahulu. Feng Dazi menatap Kinfei yang dan berkata. Oke. Kinfei yang mengangguk. Setelah Feng Dazi pergi, Kinfei yang menatap teratai api dan yang lainnya lalu berkata sambil tersenyum, keluarkan rampasan perang kalian. Frenzi, teratai api, Huo Yi, dan naga emas cakar lima melambaikan tangan mereka secara bersamaan, dan ladang tanaman obat segera muncul di langit. Fena kristal, fena roh, dan ramuan obat yang tak terhitung jumlahnya. Namun sebagai perbandingan, jumlahnya lebih sedikit dan kualitasnya lebih buruk daripada sebelumnya. Lagipula, rumah-rumah penguasa kota yang dijarah kali ini semuanya adalah kota-kota yang tingkatnya relatif rendah. Namun meski begitu, itu cukup mengejutkan. Ramuan obat, urat kristal, dan urat roh dari seluruh wilayah utara sekarang ada di alam penyu hitam kita. Dengan kata lain, alam kura-kura hitam sekarang sebanding dengan utara tanah suci. Kata teratai api sambil tersenyum. Itu tidak benar. Kata Qin Fei Yang. Apa yang tidak beres? Teratai api tertegun dan menatapnya dengan curiga. Kami hanya menjarah rumah-rumah bangsawan kota. Dan di tanah suci, bahkan desa pegunungan kecil pun memiliki urat nadi roh dan urat nadi kristal. Keluarga bangsawan itu pasti punya banyak juga. Jadi, sebenarnya, kami hanya menjarah setengah dari sumber daya di utara. Kata Qin Fei Yang. Itu benar. Teratai api menganggup dan menyarankan, Kalau begitu, mengapa kita tidak menjarah lagi? Apa yang Anda pikirkan? Kamu kecanduan. Puas. Jika kita menjarah lagi, makhluk-makhluk di utara tidak akan bisa bercocok tanam. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Ada banyak sekali makhluk di utara, dan mereka membutuhkan banyak sumber daya untuk dibudidayakan setiap hari. Jika mereka menjarah semuanya, itu sama saja dengan memutus jalur kultivasi mereka. Saat itu, itu benar-benar akan membangkitkan kemarahan orang-orang. Sama seperti sekarang, kalau mereka menjarah mansion penguasa kota, makhluk di utara akan ikut terlibat. Karena sekarang, setengah dari sumber dayanya telah habis. Teratai api tersenyum malu. Itu sedikit membuat ketagihan. Tidak ada yang lebih cepat daripada menjarah sumber daya. Li Chang He bertanya, lalu bagaimana kita harus menangani sumber daya ini sekarang? Setengahnya akan dikirim ke berbagai daerah terlarang, dan setengahnya lagi akan diberikan kepada makhluk-makhluk di alam kura-kura hitam. Mereka banyak membantuku, jadi aku harus membalas budi mereka. Teratai api, aku serahkan masalah ini padamu. Li Chang He, Wang Daoyuan, kalian berdua bantu teratai api. Qin Fei yang berpikir sejenak dan berkata, Ya, Li Chang He dan Wang Daoyuan menjawab dengan hormat. Qin Fei yang menoleh ke arah si gila dan berkata sambil tersenyum, Kakak senior, akankah kita kembali ke istana Dewanaga? Apapun. Orang gila itu mengangkat bahu. Qin Fei yang tersenyum dan meninggalkan alam kura-kura hitam bersama orang gila. Tiga saudara Black Panther, Big Black Wolf, keluar dan membantu. Teratai api memandang kastil kuno dan berteriak. Dilangit di atas sebuah kota. Li Chang He tiba dilangit dengan 50 fena roh tingkat ilahi, 50 fena kristal tingkat ilahi, dan ramuan yang tak terhitung jumlahnya. Auranya terpancar keluar. Siapa ini? Diiringi teriakan dingin, dua sosok terbang ke langit. Itu Pilupi dan Tetawang. Orang-orang di kota juga memandang Li Chang He dengan heran. Ini hadiah dari Tuan Muda. Li Chang He berkata dengan acuh tak acuh. Pilupi dan Tetawang mengangkat kepala mereka dan melihat spirit veins, crystal veins, dan tanaman obat. Wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Siapa Tuan Muda Anda? Apa saja benda itu? Seseorang di kota bertanya. Pilupi dan Tetawang tentu saja tidak asing dengan fena roh dan fena kristal, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat makhluk-makhluk dari alam kura-kura hitam. Ini adalah fena roh dan fena kristal. Anda dapat bertanya kepada Pilupi dan Tetawang tentang penggunaan spesifiknya. Adapun Tuan Muda ku, dia adalah penguasa alam kura-kura hitam. Kata Li Chang He. Jadi itu Kin Fe yang. Semua orang mengangguk tanda mengerti. Li Chang He memandang Pilupi dan Tetawang dan berkata, sumber daya ini adalah milik kalian untuk dijaga, tetapi ingat, ini bukan milik kalian, tetapi milik semua orang. Dipahami. Terima kasih, Tuan Penguasa. Pilupi dan Tetawang segera membungkuk. Pada saat yang sama, Wang Daoyuan juga tiba di langit di atas pegunungan. Seorang pria kekar muncul. Ada pula puluhan spirit vein dan kristal vein, serta herbal yang tak terhitung jumlahnya. Anda. Pria kekar itu menatap Wang Daoyuan dengan heran. Tuan Muda tadi berkata bahwa dia akan memberimu rejeki yang besar setelah ini, dan inilah rejeki yang Tuan Muda berikan kepadamu. Terima kasih telah membantu Tuan Muda melewati krisis ini. Adapun nama Tuan Muda ku, Kin Feiyang. Setelah Wang Daoyuan selesai berbicara, dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Terima kasih, Tuan Penguasa. Pria kekar itu buru-buru berlutut di kehampaan dan berteriak. 2518. Pada saat yang sama, tiga bersaudara macan tutul hitam dan serigala hitam besar juga pergi ke berbagai tempat untuk mengantarkan urat kristal, urat roh, dan tanaman herbal. Pertama, baik manusia maupun binatang, tidak ada satupun yang mengetahui apa itu urat kristal dan urat roh. Tapi nanti, ketika Pilupi dan Teta Wang menjelaskan penggunaan urat kristal dan urat roh, hal itu segera menimbulkan sensasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia kura-kura hitam. Ternyata ada benda suci seperti itu di dunia. Ini adalah balasan dari Kin Feiyang. Hadiah yang sangat berharga. Terima kasih. Hampir setiap makhluk hidup berterima kasih kepada Kin Feiyang dalam hati mereka. Setelah urat-urat roh dan urat-urat kristal ini menetap, dalam waktu kurang dari dua hari, terjadi perubahan yang nyata di dunia kura-kura hitam. Kepadatan energi esensi puluhan kali lebih kuat dari sebelumnya, atau bahkan ratusan kali lebih kuat. Baik di kota-kota besar maupun di desa-desa pegunungan terpencil, terdapat kabut energi esensi. Baik manusia maupun binatang, mereka jelas dapat merasakan bahwa kecepatan kultivasi mereka lebih cepat dari sebelumnya. Keberhasilan kultivasi satu hari sekarang sebanding dengan keberhasilan kultivasi puluhan hari di masa lalu. Sungguh suatu keberuntungan yang luar biasa. Beberapa hari kemudian, Pilupi dan Teta Wang berdiri di puncak gunung, menghadap daratan di sekitar mereka. Hanya dalam beberapa hari, dunia kura-kura hitam tampaknya telah menjadi dunia lain. Wang tua, penguasa telah melakukan banyak hal untuk dunia penyu hitam. Bukankah kita harus melakukan sesuatu untuknya? Pilupi bertanya sambil tersenyum. Dia sangat kuat dan tidak kekurangan apapun. Apa yang bisa kita lakukan? Teta Wang sedikit terkejut dan menatap Pilupi dengan curiga. Pilupi merenung sejenak dan mengangguk. Itu benar. Apapun yang kita lakukan, itu tidak penting baginya. Tapi kita tidak bisa tidak melakukan apa-apa. Apa yang ada dalam pikiranmu? Teta Wang bertanya. Dunia kura-kura hitam masih asing dengan penguasa. Dia tidak punya banyak prestise. Bagaimana dengan ini? Mari kita buat patung sang penguasa agar setiap orang selalu mengingat kebaikan sang penguasa kepada kita. Seiring berjalannya waktu, masyarakat di dunia kura-kura hitam perlahan akan mulai percaya kepada sang penguasa. Pilupi menyarankan. Tidak apa-apa. Selama patung sang raja masih ada, masyarakat dunia tidak akan pernah melupakannya. Dialah iman dunia kura-kura hitam kita. Teta Wang mengangguk. Dan kemudian ada Kinfei yang Mengikuti Mat Man, dia berhasil kembali ke kuil Dewa Naga. Istana Dewa Naga juga menyebarkan berita tentang pertempuran di Laut Pedalaman, serta penjarahan di berbagai istana penguasa kota. Bagaimana Kinfei yang ini bisa begitu menantang surga? Bahkan penguasa naga dan berbagai naga leluhur tidak dapat menghentikannya. Mereka bahkan membiarkannya mencuri artefak ilahi yang menentang surga. Sulit dipercaya. Momong-momong, di mana dia bersembunyi? Kenapa dia selalu sulit ditemukan? Petik 2. Diskusi serupa muncul dan menghilang sili berganti. Dan tak henti-hentinya terngiang di telinga. Hem. Ketika Kinfei yang dan ilmuwan gila kembali ke gua, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Pada saat ini, tidak kurang dari ratusan orang berkumpul di luar gua. Orang-orang ini pada dasarnya semuanya adalah Dewa Paragon. Bahkan ada beberapa kultifator alam surga ke-9 di antara mereka. Untuk apa kalian semua berkumpul di sini? Ilmuwan gila itu tiba-tiba berteriak. Ratusan orang juga sedang membicarakan Laut Dalam. Ketika mereka mendengar teriakan ilmuwan gila, mereka segera berhenti berbicara dan menoleh ke arah ilmuwan gila. Ketika mereka melihat Kinfei yang di samping ilmuwan gila, mata mereka memancarkan cahaya dingin. Apakah mereka datang dengan niat jahat? Kinfei yang tercengang. Akan tetapi, dia tampaknya tidak melakukan apapun yang membuat marah para Dewa dan manusia. Li Buer. Hari ini kami di sini untuk berperang melawanmu. Seorang pemuda berpakaian hitam berteriak dengan tegas. Perang salib melawan aku. Kinfei yang menatap ilmuwan gila itu dan bertanya dengan curiga, mengapa mereka ada di sini untuk berperang melawanku. Bagaimana saya tahu? Ilmuwan gila itu memutar matanya dan menatap ratusan orang. Aku tidak punya waktu untuk disiasiakan denganmu, enyahlah. Kamu pikir kamu siapa? Beranikah kau bersikap sombong di depan kami? Apakah kamu pikir kamu adalah Kinfei yang? Masa berteriak dengan marah. Kinfei yang. Mata ilmuwan gila itu berkilat karena sedikit ejekan. Dia memang bukan Kinfei yang, tetapi tubuh asli Kinfei yang berdiri di sampingnya. Apakah Kinfei yang sangat kuat? Ilmuwan gila itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa? Kamu bahkan tidak mengenal Kinfei yang. Aya, dari mana saja kau, orang desa. Apakah kamu tidak memiliki pengetahuan? Biarkan aku katakan padamu, Kinfei yang ini mengalahkan penguasa naga dan enam naga leluhur sendirian. Tidak hanya itu, dia juga mencuri sepuluh artefak ilahi yang menentang surga milik para naga. Dan selama kurun waktu ini, dia membawa sekelompok bawahan dan menggeledah semua rumah tuan kota di kota-kota utara. Kamu tidak kenal orang sekuat itu. Aku sungguh merasa kasihan padamu. Semua orang mengejek dan mencemoh. Seberapa kuat dia? Sang ilmuwan gila tampak terkejut dan berkata dengan nada main-main, Menurut apa yang kau katakan, bukankah Kinfei yang ini musuh bebuyutan para naga? Sebagai anggota kuil Dewa Naga, kamu sangat memuja Kinfei yang, apakah kamu tidak takut kalau para naga akan mencari masalah denganmu? Mendengar ini, semua orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak mengubah ekspresi mereka. Tempat ini langsung menjadi sunyi senyap. Ayah ini tidak mengenal Kinfei yang, tetapi ayah ini setia kepada klan naga. Jika Kinfei yang berani keluar, ayah ini akan menghancurkannya dalam hitungan menit. Ilmuwan gila itu mendengus dingin. Kakak senior, aku ada di sampingmu, bisakah kau tunjukkan sedikit mukamu padaku? Kinfei yang menyampaikan suaranya, sangat terdiam. Apa yang anda tahu? Tetua ke-10 itu diam-diam mengawasi. Ayah ini menunjukkan kesetiaanku kepadanya. Kata ilmuwan gila itu dalam hati. Apa? Tetua ke-10 diam-diam mengawasi. Kinfei yang terkejut. Dalam. Dia berdiri di puncak gunung tak jauh dari sana. Ilmuwan gila mentransmisikan suaranya. Mata Kinfei yang sedikit berbinar saat dia menatap ratusan orang itu dan berkata dengan suara yang dalam, meskipun aku telah melakukan banyak hal yang tidak sopan kepada para naga di Kuil Dewa Naga dalam beberapa tahun terakhir, hatiku selalu bersama para naga. Kalian sebaiknya tidak menyebut nama Kinfei yang dihadapanku. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Karena itu hanya akting, maka dia sebaiknya berakting saja. Mungkin setelah mendengar kata-kata ini, sikap para naga terhadapnya akan berubah. Dengan cara ini, tentu saja akan menghemat banyak masalah. Menuju naga. Ratusan orang sangat terkejut ketika mendengar ini. Mereka tidak pernah menyangka kalau orang yang selalu meremehkan kaum naga ini sebenarnya ada di pihak yang sama dengan kaum naga. Dulu, saat aku membunuh penguasa pulau, aku hanya membunuh dia, tidak membunuh para naga secara keseluruhan. Karena sifatku memang seperti ini. Selama mereka berani memprovokasi saya, tidak peduli siapapun pihak lainnya, saya akan membunuh mereka tanpa ragu-ragu. Jadi, hal ini tidak mempengaruhi kesetiaanku kepada naga. Qin Fei Yang berkata dengan acuh tak acuh. Kamu bisa berakting lebih baik dariku. Ilmuwan gila diam-diam membencinya. Ratusan orang memandang Qin Fei Yang dengan bingung, seolah-olah mereka telah menemukan benua baru. Katakanlah, mengapa kau datang untuk berperang melawan aku? Jika kalian tidak dapat memberitahu saya alasannya, saya khawatir kalian semua akan dimakamkan di sini hari ini. Qin Fei Yang melirik sekelompok orang itu, matanya memancarkan cahaya dingin. Pupil mata sekelompok orang itu mengecil. Jangan impulsif. Kami di sini untuk berdiskusi dengan Anda, bukan untuk memulai pertengkaran. Seseorang berkata. Katakan. Qin Fei Yang berteriak tidak sabar. Apa yang membuatmu sombong? Bukankah hanya ada yang maha kuasa yang mendukungnya? Jika tidak ada yang maha kuasa, banyak orang di kuil Dewanaga yang bisa membunuhnya. Di tengah kerumunan itu, ada seorang pemuda bertubuh pendek dan berwajah licik, yang berkata kepada seorang pria berpakaian hitam berpenampilan biasa di sebelahnya. Pria berpakaian hitam itu terdiam. Dia menyilangkan lengannya dan menatap Qin Fei Yang. Seperti ini. Beberapa waktu lalu, kamu memperoleh sejumlah besar senjata ilahi tingkat legendaris dan seni ilahi dari pavilion senjata ilahi dan perbendaharaan seni ilahi. Sekarang, pavilion senjata ilahi dan perbendaharaan seni ilahi di pulau-pulau utama telah menghapus seni ilahi dan artefak tingkat tertinggi dan tingkat legendaris. Jadi sekarang, senjata dan artefak dewa tingkat tertinggi di pavilion senjata dewa dan perbendaharaan seni dewa adalah senjata dan artefak dewa tingkat puncak. Anda harus memberi kami penjelasan tentang masalah ini. Jangan berpikir bahwa hanya karena kalian memiliki yang maha kuasa yang melindungi kalian, kalian dapat memandang rendah kami. Aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa orang-orang di kuil dewa naga sangat tidak puas denganmu. Jika kau berani bertindak melawan kami, maka kau akan menjadi musuh semua orang di kuil dewa naga. Orang-orang berteriak marah. Hanya karena ini. Qin Fei Yang tercengang. Seseorang berkata dengan marah, tidakkah menurutmu masalah ini cukup besar? Qin Fei Yang terdiam. Ini adalah perintah dari wanita berpakaian putih, bagaimana mungkin ini dianggap sebagai kesalahannya. Dia benar-benar tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan. Dia berkata, lalu menurutmu penjelasan macam apa yang perlu ku berikan padamu? Sangat sederhana. Kami butuh janji dari Anda. Berjanjilah bahwa kamu tidak akan pernah pergi ke pavilion senjata ilahi dan perbendaharaan seni ilahi lagi. Karena hanya pada saat itulah dewa naga leluhur akan memerintahkan untuk mengembalikan senjata dewa dan seni dewa tingkat tertinggi dan tingkat legendaris ke pavilion senjata dewa dan perbendaharaan seni dewa. Orang bilang. Mengapa? Aku mendapatkan ini dengan keberuntunganku sendiri. Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Seseorang berkata dengan marah, apakah kamu benar-benar ingin menjadi musuh semua orang di kuil dewa naga? Menjadi musuh semua orang? Kalian terlalu memikirkan diri kalian sendiri. Hanya kamu. Kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi musuhku. Qin Fei Yang memasang ekspresi meremehkan. Arogan. Tiba-tiba. Teriakan dingin terdengar. Pria berpakaian hitam itu melangkah maju dan menatap Qin Fei Yang. Dia berkata, Jika kamu memang mampu, jangan biarkan ahli tertinggi itu bertarung. Aku akan melawanmu satu lawan satu. Hmm. Qin Fei Yang menatap pria berpakaian hitam itu dengan curiga. Pembudidayaan dewa yang sempurna. Beraninya dia menantangnya satu lawan satu. Mungkinkah orang ini baru saja keluar dari pengasingannya dan tidak tahu apa yang mampu dilakukannya? Kaka senior Gu Fan, apakah kamu melihatnya? Dia sangat sombong. Dia mengira dirinya tak terkalahkan dan tak seorang pun dapat menghentikannya. Sekelompok orang mengelilingi pria berpakaian hitam itu dan berkata dengan marah. Penggemar Gu. Qin Fei Yang tercengang. Nama ini sepertinya agak familiar. Beranikah kamu? Gu Fan menatap Qin Fei Yang dengan tatapan provokatif. Li Buer. Seribu tahun yang lalu, kaka senior Gu Fan memasuki perbendaharaan seni ilahi untuk pertama kalinya seperti Anda dan memperoleh seni ilahi tingkat tertinggi. Kemudian, Tuan Pulau secara pribadi mengirim kakak senior Gu Fan ke pulau kedua untuk berkultivasi. Hanya dalam waktu seribu tahun, kakak senior Gu Fan telah berhasil mencapai tingkat Dewa Sempurna. Jadi, kamu bukan satu-satunya orang yang beruntung di dunia ini. Beberapa orang di sekitar Gu Fan memandang Qin Fei Yang dan mencipir. Jadi, itu kamu. Tidak heran kau berani menantangku satu lawan satu. Mereka yang memiliki seni ketuhanan tingkat tertinggi memang percaya diri. Qin Fei Yang menatap Gu Fan dan tersenyum. Ye Cheng telah menyebutkan orang ini saat itu, tetapi dia tidak terlalu memperhatikannya. Jangan bertingkah seolah kamu hebat. Tanpa ahli tertinggi itu, apa jadinya kamu? Kata Gu Fan dengan nada meremehkan. 2519. Kamu mulai kecanduan. Qin Fei Yang terkejut. Gu Fan, namanya tidak buruk dan penampilannya biasa saja. Namun, kepribadiannya yang flamboyan membuat orang tidak nyaman. Hei, hei, hei. Apakah kamu tuli? Tidakkah kau mendengar kakak senior Gu Fan menantangmu? Bisakah kamu lebih sopan? Setidaknya kau harus menjawab apakah kau menerima atau tidak. Beberapa orang selain Gu Fan juga menjadi semakin tidak terkendali saat mereka berteriak. Menyebalkan sekali. Orang gila itu melangkah maju dan melepaskan auranya. Dia menunjuk mereka dan Gu Fan dan berkata, Kalian semua, serang aku bersama-sama. Apa? Bersama? Gu Fan dan yang lainnya menatap Matman dengan kaget. Beraninya dewa tertinggi kesuksesan rendah bersikap begitu sombong. Aku tidak punya waktu untuk bicara omong kosong denganmu. Cepatlah. Jika kau bahkan tidak bisa mengalahkanku, kau tidak punya hak untuk menantang Libuer. Kata orang gila itu dengan nada mendominasi. Kamu pikir kamu siapa? Kakak senior Gu Fan bahkan tidak perlu melakukan apapun untuk membunuhmu. Aku bisa menghancurkanmu. Salah satu dewa Paragon sukses besar berteriak dengan marah. Dia terbang ke langit dan berkata, Datanglah dan mati. Qin Fei yang menoleh ke arah si gila dan berkata sambil mengerutkan kening, Kakak senior si gila, kamu. Aku sudah bergaul dengan banyak orang, tapi tak seorang pun berani bersikap sombong di hadapanku. Jangan khawatir tentang hal itu. Orang gila itu melambaikan tangannya dan terbang ke langit seperti seberkas cahaya. Beraninya dewa Paragon kesuksesan rendah bersikap begitu sombong. Lihat bagaimana aku menghancurkanmu. Dewa Paragon sukses besar mengangkat lengannya dan mencengkeram kepala Matman seperti cakar elang. Saya mengagumi keberanianmu. Orang gila itu tersenyum dingin dan melayangkan pukulan. Ledakan. Setelah terjadi ledakan keras, lengan dewa Paragon sukses besar hancur dan darah berceceran di mana-mana. Bagaimana ini mungkin? Ratusan orang di bawah tercengang. Kekuatan aneh macam apa itu? Seseorang harus tahu. Lawannya memiliki level lebih tinggi sedikit darinya. Konyol. Hanya Qin Fei Yang yang menggelengkan kepalanya. Dia sangat menyadari kekuatan Matman. Kalau dia tidak menggunakan seni membunuh, bahkan dia tidak yakin bisa mengalahkan orang gila. Di samping itu, tubuh dan kekuatan fisik orang gila itu juga luar biasa. Bahkan seorang Paragon yang sempurna pun hanya akan mampu menahan pukulan, apalagi Paragon-Paragon yang sangat sukses. Dengan kekuatan sekecil ini saja, keberani bersikap sombong padaku. Orang gila itu menatap Dewa Paragon, lalu melangkah maju dan mengulurkan tangannya seperti cakar elang ke arah kepala pria itu. Ekspresi ketidakpercayaan tampak di wajah Dewa Paragon. Kultifasinya jelas lebih tinggi satu tingkat daripada pihak lain, tetapi kekuatannya sebenarnya lebih rendah daripada pihak lain. Hati-hati. Gu Fan berteriak. Orang itu tiba-tiba tersadar dan segera mundur. Sementara itu, dengan bunyi kicauan, seekor luan api besar menyerbu keluar. Ini adalah evolusi dari seni Dewa. Kekuatan ilahi yang mengagumkan. Beranikah kau memamerkan teknik Dewa yang sempurna. Wajah orang gila itu penuh dengan penghinaan. Ledakan. Aura dahsyat meledak dari tubuhnya. Mengikuti dengan saksama. Cahaya merah darah muncul. Cahaya berdarah itu bagaikan iblis dari jurang raka, dan memancarkan aura jahat yang mengerikan. Dentang. Momen berikutnya. Sebuah segel persegi berwarna merah darah muncul. Jurus pertama Bloodseeker, Bloodseeker Cell. Kinfe yang pernah mengalami jurus ini sebelumnya. Itu adalah jurus Dewa tingkat legendaris. Ledakan. Cahaya merah darah dari Bloodseeker Cell menyala saat ia menghancurkan ke depan. Luan api langsung meraung dan menghilang dalam kehampaan. Hah. Dewa Paragon segera memuntahkan seteguk darah. Melihat orang gila dan segel pencari darah, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Dalam keadaan linglung. Seolah-olah dia telah melihat kelahiran Dewa Iblis. Orang gila itu tidak berhenti dari awal hingga akhir. Ia berlari ke depan orang itu dan mencengkeram kepalanya dengan tangannya yang seperti elang. Menghancurkanku sampai mati. Apakah kamu punya kemampuan? Lihat bagaimana aku menghancurkanmu sampai mati. Orang gila itu tersenyum sinis dan mengerahkan kekuatan dengan kelima jarinya. Ah. Langsung. Dewa Paragon berteriak ngeri saat pikirannya meledak seperti semangka. Jiwa keilahiannya ingin melarikan diri. Tetapi orang gila itu menangkapnya dengan tangannya. Mengerikan sekali. Ini adalah pembunuhan instan. Kapan dia memasuki istana Dewa Naga? Mengapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Bukan hanya ratusan orang yang mengelilingi lembah, tetapi semua orang di pulau pertama juga dilanda ketakutan yang mendalam pada saat ini. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pulau pertama menyembunyikan orang yang begitu menakutkan. Jangan bunuh aku. Saya mohon padamu. Kakak senior Gufan, selamatkan aku. Jiwa keilahian Dewa Paragon menjerit ketakutan. Gufan menarik nafas dalam-dalam dan menatap orang gila itu. Dia berkata dengan nada memerintah, lepaskan dia sekarang juga. Siapa orang gila itu? Semua orang yang mengenalnya tahu bahwa dia benar-benar orang yang melanggar hukum. Dia selalu menjadi orang yang suka memerintah orang lain. Tidak ada seorang pun yang berani memerintahnya. Begitu Gufan selesai berbicara, orang gila itu mengepalkan tinjunya. Jiwa Dewa di tangannya langsung meraung dan hancur di tempat. Menakjubkan. Berani sekali kau. Dia adalah orang kedua selain Libuer yang berani membunuh di depan umum di Istana Dewanaga. Tidak, ini yang ketiga. Yang pertama adalah pemuda itu. Yang kedua adalah Libuer. Yang ketiga adalah dia. Semua pupil mata berkontraksi. Membunuh di depan umum di Istana Dewanaga merupakan kejahatan serius. Namun, ketiga orang ini sama sekali tidak peduli dengan aturan Istana Dewanaga. Seperti kata pepatah, burung yang sejenis akan berkumpul bersama. Mereka semua adalah orang-orang yang tidak patuh hukum. Menunggu. Saat ini wajahnya sehitam air. Begitu dia selesai berbicara, orang gila itu menghancurkan jiwa orang itu. Jelas bahwa dia sedang memprovokasinya. Orang gila itu menatap Gufan dan berkata dengan nada meremehkan, Kemarilah dan biarkan aku melihat apa yang kau punya. Dong. Aura Gufan meledak. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berjalan ke langit seperti dewa. Jangan katakan itu. Qin Fei yang agak terkesan dengan kesombongan dan sikapnya saat memandang kerumunan pahlawan. Karena aura, sok, semacam ini sudah cukup untuk membunuh semua orang yang hadir. Mari kita bertarung, terlepas dari hidup atau mati. Apakah kamu berani menerimanya? Gufan menatap ke arah orang gila itu. Aku sudah membunuh temanmu, dan kau bertanya padaku apakah aku berani menerimanya. Apakah kamu idiot? Kata orang gila itu dengan ekspresi mengejek. Keberanianmu patut dipuji. Namun, kamu akan segera tahu bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik darimu. Sekalipun aku memiliki jurus dewa legendaris, aku tidak berhak bersikap sombong. Gufan berkata dengan bangga. Kamu memang tak terkalahkan dalam hal kepura-puran. Orang gila itu memutar matanya. Gufan bukan saja tidak marah, matanya malah dipenuhi dengan ejekan. Dong. Tiba-tiba. Gelombang kekuatan ilahi melonjak keluar. Mengaum. Langsung. Seekor naga hitam meraung saat menyerbu keluar. Lihat. Itulah teknik ilahi tertinggi milik kakak senior Gufan. Buku rahasia naga hitam. Dia sudah menggunakan teknik dewa tertinggi. Jelas, dia tidak ingin memberi lawannya kesempatan. Ratusan orang bersemangat. Di hadapan teknik ilahi tertinggi, teknik ilahi legendaris bagaikan seorang anak kecil. Terlebih lagi, kultivasi kakak senior Gufan tiga tingkat lebih tinggi dari lawannya. Orang ini pasti akan mati. Itu pula yang dipikirkan Gufan. Baik itu teknik ilahi maupun kultivasi, dia bisa menghancurkan lawannya. Apakah ada ketegangan dalam pertempuran ini? Tidak ada ketegangan sama sekali. Namun, melihat artefak dewa tertinggi itu, orang gila itu tidak menunjukkan tanda-tanda gugup. Matanya yang merah penuh dengan penghinaan. Saat bereinkarnasi di kehidupan selanjutnya, ingatlah siapa saja yang bisa kamu ganggu dan siapa saja yang tidak. Gufan tersenyum dingin. Mengaum. Naga hitam itu meraum di langit dan menerkam ke arah orang gila itu. Aku akan mengembalikan kata-kata itu kepadamu tanpa melewatkan satu katapun. Orang gila itu berkata dengan dingin. Cahaya merah darah yang mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Sebuah penghalang berwarna merah darah dengan lebar puluhan ribu kaki muncul. Jurus keempat, Domain Setan Darah. Penghalang itu tiba-tiba runtuh. Kultivasi Gufan langsung mulai menurun. Paragon Sempurna. Paragon Sukses Luar Biasa. Paragon Kesuksesan Yang Lebih Rendah. Paragon Kesuksesan Yang Lebih Rendah. Itu benar. Hanya dalam sekejap, kultivasi Gufan turun empat tingkat. Bagaimana ini mungkin? Gufan menjadi pucat karena ketakutan. Saat kultivasinya anjlok, kekuatan naga hitam juga anjlok beberapa tingkat. Apa yang dia lakukan? Mengapa kultivasi kakak senior Gufan turun ke leser sukses Paragon? Ini bukan penghalang biasa. Itu pasti teknik dewa. Orang-orang di bawah juga terkejut. Mereka tidak menyangka pihak lain memiliki teknik dewa yang begitu mengerikan. Dentang. Segel setan darah muncul lagi, membawa aura pembunuh yang mengerikan saat menghantam naga hitam. Disertai ledakan keras, keduanya langsung meledak dalam kehampaan. Cahaya merah darah mewarnai separuh langit. Bisa. Gufan langsung memuntahkan darah. Dia menatap orang gila itu dengan kaget. Akan tetapi, orang gila itu hanya gemetar beberapa kali saja. Karena tubuh fisiknya lebih kuat, dia dapat menahan kekuatan ini. Ini adalah teknik dewa Paragon. Saya pikir itu sesuatu yang menakjubkan. Orang gila itu menggeleng-gelengkan kepalanya, menunjukkan rasa jijiknya sepenuhnya. Mengapa ini terjadi? Gufan bergumam. Bahkan setelah mengaktifkan teknik dewa Paragon, dia masih tidak bisa mengalahkan pihak lain. Dihancurkan oleh pihak lain di depan begitu banyak orang bukan lagi kekalahan yang sederhana. Itu memalukan. Hari ini, kamu harus mati. Gufan tiba-tiba meraung, dan naga hitam itu muncul lagi. Namun, kali ini, ada lebih dari satu. Jumlahnya total 99. Masing-masingnya sebesar gunung, memancarkan aura yang dapat menghancurkan dunia. Hancurkan jiwa dan ragamu. Gufan meraung. 99 naga hitam itu dengan gila menerkam ke arah orang gila itu. Kekosongan itu hancur. Langit bergetar. Bahkan pulau pertama di bawahnya pun bergetar hebat. Auranya sungguh mengejutkan. Tidak buruk. Orang gila itu menganggup dengan sedikit pujian di matanya. Namun, di mata Gufan, pujian ini merupakan penghinaan yang nyata baginya. Matanya penuh dengan niat membunuh. Namun, hanya itu saja yang kamu miliki. Segera setelah. Orang gila itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ledakan. Kekuatan ilahi berwarna merah darah melesat ke langit. Pada saat berikutnya, sosok yang diselimuti kabut berdarah muncul di langit. Sosok itu tingginya puluhan ribu kaki. Ia melangkah di kehampaan dan langit berada di atas kepalanya. Di kepalanya, ada mahkota berwarna merah darah. Dia juga mengenakan baju besi berwarna merah darah. Aura pembunuhnya menyebar ke segala arah. Dilihat dari jauh, seolah-olah Raja Iblis yang menakutkan telah muncul. Gaya kedua, Blood Demon Roar. Setan darah meraung ke langit, dan gelombang merah darah segera melonjak keluar, menutupi langit saat melonjak menuju 99 naga hitam. Retakan. Gemuruh. Gelombang merah darah terbentuk oleh gelombang suara. Itu menyebar luas, gelombang demi gelombang, satu demi satu. 99 naga hitam terus runtuh, dan Gufan terus menyemburkan darah dari mulutnya. Tidak mungkin. Saya tidak percaya. Gufan menggelengkan kepalanya, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Ini masih tidak bisa membalikkan keadaan dan mengalahkan pihak lain. 2520. Seekor kunang-kunang biasa ingin bersaing denganku. Seseorang harus tahu batas kemampuannya. Si orang gila tersenyum dingin. Kekuatan ilahi berwarna darah muncul lagi. Jurus ketiga, Raja Iblis Haus Darah. Ledakan. Sebuah patung dewa muncul di dunia. Patung itu tampaknya terbuat dari darah. Ia memegang pedang berwarna darah dan tombak berwarna darah di tangannya. Aura mengerikan yang mengerikan itu dapat menumbangkan gunung dan membalikkan lautan, menyebabkan banyak orang merasa putus asa dalam hati mereka. Kamu hanya beruntung bisa memperoleh mantra dewa tingkat penguasa, itu saja. Dalam hal bakat, ada banyak orang di istana dewa naga yang lebih kuat darimu. Mengapa kau masih bersikap sombong di hadapanku? Wajah si orang gila itu penuh dengan penghinaan. Dentang. Saat dia berkata demikian, tombak itu menciptakan gelombang darah yang merobek langit dan menghancurkan naga-naga hitam saat menebas ke arah Gufan. Berhenti. Saat ini, beberapa teriakan terdengar. Empat pria setengah bayam melompat dari kerumunan dan menyerang si gila. Kempatnya semuanya berada di setengah langkah alam surga ke-9. Qin Fei yang mengangkat alisnya. Namun, seolah-olah dia memikirkan sesuatu, alisnya mengendur. Dia tidak menyerang dan hanya memandang keempat orang itu dengan jijik. Banyak sekali orang yang tidak takut mati. Si gila melirik ke arah keempat orang itu. Patung itu tidak berhenti sama sekali dan tombak itu mendarat di kepala Gufan. Arg! Dengan teriakan yang menyedihkan, tubuh Gufan hancur di tempat. Jiwa ilahinya juga langsung hancur. Darah dan daging berterbangan di mana-mana. Dia membunuh Gufan begitu saja. Dia memiliki mantra ilahi tingkat kedaulatan. Bagaimana dia bisa begitu lemah? Semua orang menyaksikan pemandangan ini dengan kaget. Kempat kultifator alam surga ke-9 setengah langkah itu tak dapat menahan rasa mati rasa di kulit kepala mereka. Terlalu mengerikan. Dia begitu kuat sehingga hal itu tidak masuk akal. Kempatnya tidak dapat menahan diri untuk berhenti. Meskipun kultifasi mereka jauh lebih tinggi daripada si gila, mereka tidak dapat menahan rasa takut. Karena kamu sudah di sini, jangan kembali. Si gila menatap ke arah keempat orang itu lalu melambaikan tangannya. Raja Iblis Haus Darah dan domain Iblis Darah menghilang. Ini karena senjata ilahi yang legendaris itu tidak berguna melawan seorang kultifator alam surga ke-9 yang setengah langkah. Arogan. Saya ingin melihat apa yang dapat kamu lakukan untuk membunuh kami. Keempatnya juga menjadi marah. Kekuatan ilahi melonjak keluar dan mereka terus menyerang orang gila itu. Bahkan artefak legendaris pun tidak akan mampu menembus penghalang alam besar. Budidaya menentukan segalanya. Kalau begitu sebaiknya kalian perhatikan baik-baik, jangan berkedip. Si gila tertawa terbahak-bahak. Bagai pelangi, ia menyerbu ke arah mereka berempat. Mati. Ketika mereka berempat melihat ini, mereka semua terbakar amarah. Dalam sekejap mata, kedua belah pihak bertemu di langit. Orang gila itu mengangkat tangannya dan menunjuk dengan jari telunjuknya. Tiba-tiba muncul empat cahaya kemasan. Gemuruh. Kempat sinar cahaya kemasan bertabrakan dengan kekuatan ilahi keempat orang itu. Sebuah pemandangan mengejutkan muncul. Kempat sinar cahaya kemasan itu benar-benar menghancurkan kekuatan suci keempat orang itu semudah menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk. Setelah itu, mereka memasuki ruang di antara alis keempat orang itu. Retakan. Oh. Diiringi empat teriakan yang mengerikan, kepala keempat lelaki itu hancur di tempat dan semangat mereka pun musnah. Apa yang sedang terjadi? Dia hanya dewa paragon tingkat rendah. Bagaimana dia bisa membunuh empat kultifator alam surga setengah langkah sembilan? Apa cahaya emas itu? Semua orang menatap keempat mayat yang jatuh dari langit dengan kaget. Wajah dan mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Kinfei yang memiliki sedikit senyum di wajahnya. Saat ia bertarung dengan si gila, si gila menggunakan cahaya keemasan ini. Cahaya keemasan ini bahkan sebanding dengan cahaya berwarna darah yang dibentuk oleh seni membunuh. Saat itu ia sudah menduga kalau cahaya keemasan itu terbentuk dari ilmu hitam yang menentang langit. Sekarang setelah dia melihat si gila membunuh keempat orang itu, dia akhirnya yakin bahwa ini adalah seni yang menantang surga. Tidak heran tetua agung istana sembilan surga sangat menyukainya. Para petinggi lainnya juga menurutinya dengan cara yang sama. Bahkan Huo Yi punya harapan besar terhadap si gila. Ternyata dia memiliki seni yang mengerikan. Baik pemahaman si orang gila maupun aspek lainnya, dia sebanding dengan monster. Karena jurus empat setan darah diciptakan oleh si gila sendiri, dan dia bahkan telah menaikannya ke tingkat legendaris. Lebih-lebih lagi, si gila pernah berkata bahwa ia telah menciptakan gaya kelima. Lima jurus setan darah ini pasti lebih mengerikan lagi. Hal yang bodoh. Si gila menggelengkan kepalanya dengan jijik. Ia melambaikan tangannya dan keempat cahaya kemasan itu menghilang. Ia kemudian melihat ke bawah ke arah ratusan orang di bawah. Maaf mengganggu Anda. Kita pergi sekarang. Selamat tinggal. Ratusan orang langsung berhamburan dan mengungsi karena panik. Saat itu, Li Bu, Er telah membunuh Wang Daren dan dua orang lainnya. Sekarang, si gila telah membunuh empat orang ahli alam surga sembilan setengah langkah. Orang macam apakah mereka? Mereka hanya, tidak normal. Si gila tersenyum meremehkan dan mendarat di samping Kin Fe Yang. Pergilah berkultivasi. Baginya, adegan kecil semacam ini belum cukup untuk menghangatkan suasana. Kin Fe Yang berkata, kakak senior gila, bisakah kau memberitahuku jenis seni menantang surga apa yang kau miliki? Tebakan. Si gila menyeringai. Kin Fe Yang terdiam. Apakah lima jurus setan darah benar-benar ada? Bukankah itu omong kosong? Apakah aku akan berbohong kepadamu tentang hal semacam ini? Si gila memutar matanya. Kin Fe Yang tersenyum. Sejujurnya, dia benar-benar ingin bertarung lagi dengan si gila. Namun, untuk bertarung dengan orang ini, dia pasti harus menggunakan kekuatan penuhnya. Dan di istana Dewa Naga, dia tidak berani melakukannya. Jadi dia hanya bisa menekan dorongan ini. Keduanya berbalik dan kembali ke gua. Tunggu. Tapi pada saat ini, sebuah suara suram terdengar di belakang mereka. Kin Fe Yang dan si gila berbalik. Siapa lagi kalau bukan tetua ke-sepuluh dari klan Naga? Lin Hua juga berada di samping tetua ke-sepuluh. Kin Fe Yang mengirimkan transmisi suara, sepertinya tindakanmu sebelumnya telah membuatnya tidak puas. Si gila mengerucutkan bibirnya. Keduanya berbalik menghadap tetua ke-sepuluh dan menangkupkan tangan mereka. Salam, tetua ke-sepuluh. Tetua ke-sepuluh memandang keduanya dan berkata, lumayan, membunuh orang di istana Dewa Naga lagi. Penatua ke-sepuluh, ini tidak ada hubungannya denganku. Dialah yang melakukannya. Kin Fe Yang menunjuk orang gila di sebelahnya. Tidak ada rasa kesetiaan. Si gila diam-diam melotot ke arahnya dan mengerutkan kening pada tetua ke-sepuluh. Mereka adalah orang-orang yang datang untuk menimbulkan masalah terlebih dahulu, dan kita tidak bisa melawan. Bukannya kita tidak bisa melawan, tapi karena kita sudah menang, mengapa kita harus membunuh mereka? Mereka semua adalah orang-orang istana Dewa Naga, lepaskan mereka jika memungkinkan. Kata tetua ke-sepuluh. Kin Fe Yang dan si gila saling berpandangan. Sikap tetua ke-sepuluh ini tampaknya berbeda dari sebelumnya. Tampaknya deklarasi kesetiaan sebelumnya sungguh berguna. Kin Fe Yang tertawa, tetua benar, kami akan memperhatikannya lain kali. Akan ada waktu berikutnya. Tetua ke-sepuluh mengangkat alisnya. Kamu juga tahu kalau istana Dewa Naga kita adalah tempat yang penuh masalah. Sulit untuk menjamin bahwa tidak akan ada masalah lagi. Kin Fe Yang tidak berdaya. Tetua ke-sepuluh menatap Kin Fe Yang lalu ke arah si gila, matanya memancarkan cahaya yang tak dapat dijelaskan, dan berkata, Lin Hua, berikan aku dua pil pemulihan wajah. Pil pemulihan wajah. Jantung Kin Fe Yang dan si gila berdebar kencang. Apa artinya ini? Lin Hua juga menatap tetua ke-sepuluh dengan curiga. Cepat! Tetua ke-sepuluh melirik Lin Hua. Lin Hua buru-buru mengeluarkan dua pil pemulihan wajah dari cincin yin yang miliknya lalu dengan hormat menyerahkannya kepada tetua ke-sepuluh. Namun tetua ke-sepuluh tidak mengambilnya. Ia menatap Kin Fe Yang dan si gila dan berkata, satu untuk kalian masing-masing, ambillah. Kin Fe Yang, apa yang terjadi? Apakah dia sudah mencurigai identitasmu? Si orang gila terkejut. Bagaimana saya tahu? Kin Fe Yang berpikir. Dia tidak menyangka tetua ke-sepuluh tiba-tiba berbuat seperti ini. Sungguh mengejutkannya. Apa yang harus dia lakukan? Setelah meminum pil pemulihan wajah, ia harus mengembalikan penampilan aslinya. Meskipun dia sekarang memiliki lebih dari selusin artefak ilahi yang menantang surga, itu tidak cukup dalam menghadapi senjata berdaulat. Dia hanya bisa mengaktifkan domain pembantaian. Dan sekarang, dia tidak punya tempat untuk menemukan darah sama sekali. Ada cukup banyak orang di Aula Dewan Naga, tetapi bahkan jika dia membunuh mereka semua, itu mungkin tidak akan cukup untuk membuka tahap kedua. Jika dia mengembalikan wujud aslinya, itu mungkin akan menjadi bencana. Apa yang kamu tunggu? Ayo cepat! Tetua ke-sepuluh mengerutkan kening. Kin Fe Yang dan si gila mengulurkan tangan mereka dan masing-masing mengambil pil pemulihan wajah. Si gila tidak peduli. Karena inilah penampilan aslinya sekarang. Namun hati Kin Fe Yang amat gelisah. Ya, dia panik. Karena perubahan ini datang terlalu tiba-tiba, dia tidak siap sama sekali. Ambil. Tetua ke-sepuluh mendesak. Si gila mengerutkan kening dan berkata, Tetua, tunggu sebentar, apa maksudmu? Tetua ke-sepuluh berkata, apa maksudku? Aku akan memberitahumu nanti. Nanti. Jika kamu tidak memberitahuku, aku tidak akan menerimanya. Kata orang gila. Dia mencoba mengalihkan perhatian. Dia ingin mengalihkan perhatian Tetua ke-sepuluh kepadanya. Karena semakin dia melawan, semakin curiga Tetua ke-sepuluh. Tentu saja, Tetua ke-sepuluh akan memusatkan perhatiannya padanya dan mengabaikan Kin Fe Yang. Lancang. Aku hanya menyuruhmu minum pil pemulihan wajah, dan kau malah menolak dengan keras kepala. Apakah benar-benar ada masalah dengan identitas Anda? Tetua ke-sepuluh berteriak. Si gila berkata dengan acu-ta'acu, mengapa kamu peduli jika ada masalah dengan identitasku? Pertama, kamu harus menjelaskannya dengan jelas. Siapa identitasmu? Apakah aku masih perlu menjelaskannya padamu? Kata Tetua ke-sepuluh dengan marah. Apa yang telah terjadi? Tapi pada saat ini, sebuah suara kebingungan terdengar, dan wanita berpakaian putih itu muncul di udara bagaikan kilat. Salam untuk Tuan Naga Leluhur. Tetua ke-sepuluh dan Lin Hua segera menoleh ke arah wanita berpakaian putih itu dan membungkuk menyambutnya. Cepat berpura-pura minum pil pemulihan wajah. Si gila buru-buru menyampaikan suaranya. Qin Fei Yang terkejut dan segera mengerti apa yang dimaksud si gila. Sambil memegang pil pemulihan wajah, dengan sebuah pikiran, pil pemulihan wajah di tangannya segera menghilang. Saya tidak melakukan kesalahan apapun, apa yang saya takutkan. Segera setelah, dia menatap punggung Tetua ke-sepuluh dan tersenyum tipis, lalu memasukkannya ke dalam mulutnya. Agar lebih realistis, Qin Fei Yang bahkan menelannya. Tetua ke-sepuluh menoleh ke arah Qin Fei Yang. Qin Fei Yang berkata dengan tenang. Tetua ke-sepuluh tidak ragu melihat ini dan menoleh ke arah si gila. Ketika dia melihat si gila belum meminum pilnya, cahaya dingin melintas di matanya. Orang ini pasti bersalah. Apa? Saat ini, wanita berpakaian putih itu terbang dan mendarat di samping tetua ke-sepuluh. Dia melirik Qin Fei Yang dan si gila dan bertanya kepada tetua ke-sepuluh. Tetua ke-sepuluh menunjuk ke arah si gila dan berkata, dia tidak hanya membunuh Gu Fan, tapi dia juga membunuh empat orang kultifator alam surga ke-sembilan. Hem. Wanita berpakaian putih itu mengangkat alisnya. Lebih jauh lagi, dia menggunakan cahaya emas misterius untuk membunuh empat kultifator alam setengah sembilan surga. Kata tetua ke-sepuluh. Cahaya emas. Wanita berpakaian putih itu curiga. Si gila berkata dengan marah, jadi, kamu selama ini diam-diam mengawasi kami. Tetua ke-sepuluh mencibir dingin. Wanita berpakaian putih itu melirik ke arah orang gila dan berkata, ceritakan padaku apa yang terjadi secara rincin. Ya. Tetua ke-sepuluh menanggapi dengan hormat lalu menceritakan secara rincin jalannya pertempuran si gila.